Gemuruh Ombak akhirnya berani kembali, menderu menuju tengah. Di pulau tengah, Luan dan Yao langsung membuka mata. Warna merah pada pupil Luan sudah menjadi sangat redup, hampir menghilang. Murid Yao, sebaliknya, memancarkan cahaya ilahi dari ketiadaan, seolah-olah itu telah mengubah ruang dan kenyataan. Namun, wajah Yao langsung memucat. Tubuh halusnya kehilangan seluruh kekuatannya, dan dia jatuh ke pelukan Luan. Luan, yang baru saja membuka matanya, tidak punya waktu untuk melakukan apapun saat melihat pemandangan ini. Dia ketakutan sampai jantungnya berhenti berdetak, dan pikirannya menjadi kosong. Dia buru-buru memeluk istrinya erat-erat. Meskipun Luan juga sangat lemah, pastinya tidak seserius Yao. Luan memandang Yao dalam pelukannya dengan ngeri, hanya untuk melihat sepasang mata indahnya dengan cepat menutup, dan dia sama sekali tidak bergerak seolah-olah dia benar-benar kehilangan kesadaran. Bang! Si cantik yang, yang berada di samping, dengan cepat bergegas ke sisi keduanya. Dia baru saja melihat dengan matanya sendiri bahwa Yao bergegas ke depan Luan, dan dahi mereka bersentuhan. Hampir sesaat kemudian, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang telah terjadi? Si cantik yang sangat ketakutan hingga ekspresinya berubah drastis, dan dia buru-buru bertanya. Luan tidak punya waktu untuk menjelaskan, dan langsung berkata, aku akan membawanya ke sengoku untuk dirawat. Setelah mengatakan itu, Luan dengan cepat terbang menuju pulau abadi, dan si cantik yang mengikuti di belakangnya. Namun, saat keduanya memasuki pulau abadi, dan Luan hendak membuka pintu ke alam abadi, Yao, yang berada dalam pelukannya, tiba-tiba mengangkat tangannya dengan lembut, dan dengan lemah meraih lengan Luan. Saya baik-baik saja. Suara Yao sangat-sangat lembut, seolah-olah akan pecah kapan saja. Aku hanya sangat lelah. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Tidak. Luan buru-buru berkata, kamu harus membiarkan permaisuri abadi memperlakukanmu, kalau tidak aku tidak akan merasa nyaman. An, mata indah Yao hanya memiliki cahaya lemah, dan tangan halus yang memegang lengan Luan sedikit mengencang. Dia berkata, saya tidak ingin pergi ke manapun, dan saya tidak memerlukan perawatan. Biarkan saya tidur. Tubuh Luan bergetar hebat. Sejak mereka menikah, Yao selalu memanggilnya, suami, dan jarang memanggilnya, An. Dan saat dia memanggilnya seperti itu, biasanya saat dia sangat serius dan ingin Luan mendengarkannya. Melihat Yao bertahan meski sangat lemah, dia tidak tahu kenapa. Dia benar-benar takut sesuatu akan terjadi pada Yao, tapi Yao terus memegang lengannya. Akhirnya, setelah dua tarikan napas, Luan mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Mendengar ini, Yao memperlihatkan senyuman yang sangat tipis. Setelah itu, dia tidak bisa bertahan lagi. Dia benar-benar kehilangan keinginannya. Tangan yang memegang Luan juga mengendur sepenuhnya. Setelah melihat ini, Luan merasa sangat tertekan hingga dia ingin mati. Dia segera membawa Yao kembali ke rumah dan dengan lembut membaringkannya di tempat tidur agar dia bisa beristirahat. Melihat wajah Yao yang sepucat kertas dan wajah cantiknya yang begitu lemah, hati Luan dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri. Ia benar-benar tidak menyangka budidayanya akan membuahkan hasil seperti itu. Jika dia mengetahuinya lebih awal, bahkan jika dia harus mati, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu yang akan menyebabkan Yao terluka. Tangannya dengan erat meraih pakaian di kakinya. Bahkan kakinya sangat kesakitan hingga mulai berdarah. Dia duduk di samping tempat tidur dan memandangi Yao yang sedang tidur. Si cantik yang, yang berdiri di sampingnya, juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Setelah dua tarikan napas, Luan menarik napas dalam-dalam dan segera berjalan ke samping dan duduk bersilah. Si cantik yang terkejut. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Luan. Namun, dia tahu bahwa apa yang dilakukan Luan saat ini jelas bukan untuk berkultivasi tetapi memiliki niat lain. Tebakan si cantik yang benar. Apa yang ingin dilakukan Luan adalah mengeluarkan dan memurnikan sepenuhnya energi kematian di lautan kesadarannya. Ini termasuk Divine Sense Origin dan Divine Sense miliknya. Dia ingin menyembunyikan atribut kematian sepenuhnya. Dia tidak boleh membeberkannya sama sekali. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, Luan akhirnya membereskan semuanya dan membuka matanya. Dia datang ke tempat tidur lagi dan duduk. Lalu, dia membungkuk dan membiarkan dahinya menyentuh dahi Yao. Suara mendesing. Luan memisahkan sebagian dari asal-usul rasa ilahinya dan dengan cepat memasuki lautan kesadaran Yao. Jika semuanya masuk, lautan kesadaran Yao mungkin tidak akan mampu menahannya. Meskipun kekuatan Yao lebih tinggi darinya, lautan kesadaran ini dibangun oleh kekuatannya. Tidak sulit baginya untuk memasukinya. Namun, ketika dia melihat pemandangan di lautan kesadaran yang tak terbatas, dia sangat terkejut. Di lautan kesadaran, ada dua jenis kekuatan yang saling terkait. Salah satunya adalah kekuatan ilahi dari ketiadaan, dan yang lainnya adalah aura kematian merah. Saat Yao menyelamatkan Luan barusan, dia masuk jauh ke dalam jurang dan pasti terkontaminasi oleh aura kematian. Dia membawa aura kematian ke dalam lautan kesadarannya. Selain itu, menyelamatkan Luan secara paksa dari jurang mau telah menghabiskan banyak sekali kekuatan di lautan kesadaran Yao. Sekarang kekuatan ilahi kehidupan terjalin dengan lampu merah. Sulit untuk menghilangkan lampu merah. Namun, jika hanya itu, Yao tidak akan pingsan. Masalah sebenarnya adalah untuk menyelamatkan Luan, Yao harus membiarkan asal indra ilahinya meninggalkan lautan kesadaran dan memasuki lautan kesadaran Luan. Lautan kesadaran Luan adalah jurang kematian yang sesungguhnya. Meski hanya sesaat, asal rasa ilahi Yao sangat terpengaruh. Asal mula rasa ilahi Luan memiliki kekuatan kematian. Dia bisa mengendalikan aura kematian, belum lagi aura kematian di sekitarnya berasal darinya. Dia terbang ke pusat lautan kesadaran dan membuka tangannya. Segera, semua aura kematian mengalir ke arahnya. Dengan dia sebagai pusatnya, itu membentuk pusaran air besar dan dia menyerap aura kematian. Rasa ilahinya sangat kuat. Dia sepenuhnya menyerap aura kematian, tapi tubuhnya tidak diwarnai merah. Aura kematian masih meluap dari gerbang lautan kesadaran. Dia harus menyelesaikan akar masalahnya. Luan segera terbang menuju gerbang laut kesadaran. Dia sudah kesana beberapa kali, jadi mudah baginya untuk menemukannya. Suara mendesing. Ketika Luan melihat gerbang laut kesadaran dari jauh, dia menyadari bahwa gerbang itu terbuka lebar. Hatinya menegang, dan dia dengan cepat bergegas ke lautan kesadaran. Saat dia masuk, dia melihat sosok Yao. Ruang lautan kesadaran sangat besar. Pada saat ini, Yao sedang melayang sangat dekat dengan gerbang laut kesadaran. Saat ini, tangan dan kakinya seluruhnya diwarnai merah. Selain itu, ia terus-menerus memancarkan cahaya ke sekeliling. Bahkan menyebar ke atas. Iya, Luan buru-buru berteriak, dan terbang menuju Yao dengan kecepatan ekstrim. Yao terkejut. Dia berbalik untuk melihat Luan. Dia, yang menahan aura kematian dengan seluruh kekuatannya, mengungkapkan senyuman lembut. Bisa melihat Luan di tempat ini, dia terlalu bahagia. Ini berarti Luan sangat peduli padanya. Namun, Yao juga mengetahui bahwa Luan telah datang ke lautan kesadaran. Meskipun hanya sebagian saja, sekali terluka, akan sangat sulit untuk pulih. Bahkan mungkin tidak akan pulih dalam beberapa ratus tahun. Dia buru-buru berkata pada Luan, aku baik-baik saja. Suamiku, cepat tinggalkan tempat ini. Kali ini, Luan tidak mendengarkan kata-kata Yao. Dia segera mendekati Yao dan meraih tangannya. Alisnya berkerut. Segera, warna merah di tangan Yao mulai memudar. Arah memudarnya warna merah adalah lengan dan telapak tangan Luan. Lautan kesadaran Luan dapat menahan aura kematian dalam jumlah yang sangat besar. Ini bukanlah hal yang sulit bagi Luan. Setelah warna merah di tangannya menghilang, Luan membungkuk dan meraih pergelangan kaki Yao. Dia dengan lembut menyerap semua energi di kaki Yao. Menyerap aura kematian adalah hal yang mustahil bagi Luan. Melihat Yao menyembuhkan dirinya sendiri, dia tersenyum bahagia. Alasan kenapa dia tidak kembali ke Sengoku sangat sederhana. Pertama, dia takut orang tuanya akan khawatir jika melihat penampilannya yang terluka. Ini juga akan memberi mereka kesan buruk terhadap Luan. Kedua, dia sangat jelas bahwa Luan pasti akan datang ke sini untuk mencarinya. Yao tidak pernah meragukan hal ini. Dia tahu Luan pasti akan melakukan ini. Itulah mengapa dia membuka pintu laut kesadaran dan menunggu begitu dekat dengan pintu. Dengan sangat cepat, Luan selesai menyerap perasaan ilahi di tangan dan kaki Yao. Dia tidak meninggalkan sedikitpun aura kematian. Setelah kesadaran ilahi terserap, tangan dan kaki Yao, yang tadinya kesakitan dan gemetar, segera menghilang. Semua rasa sakitnya hilang. Bahkan lampu merah di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Ia dibunuh oleh energi ilahi. Baiklah, Yao memandang Luan dan berkata dengan lembut, dengan cara ini, aku baik-baik saja. Aku hanya perlu tidur dan aku bisa bangun. Melihat cahaya di tubuh Yao yang berkedip-kedip samar, Luan sangat jelas bahwa meskipun aura kematian telah hilang sama sekali, rasa sakit yang ditimbulkannya masih belum hilang. Yao mengatakan ini untuk membuatnya merasa nyaman. Cepat dan kembali. Melihat Luan tidak bergerak, Yao dengan cemas berkata, jika kamu kembali terlambat, laut kesadaran-laut kesadaran akan terancam runtuh. Mendengar Yao masih mengkhawatirkannya saat ini, hati Luan bergetar. Dia maju selangkah dan memeluk Yao erat-erat. Aku tahu kamu takut pada kegelapan. Luan dengan lembut berkata di telinga Yao, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Aku akan menemanimu di sini. 1782 Luan benar-benar tinggal di lautan kesadaran Yao untuk waktu yang lama, dan baru pergi setelah membujuk Yao untuk tidur. Setelah asal rasa ilahi Yao terbangun, tubuhnya juga akan terbangun. Luan membuka matanya, dan perlahan duduk dari tempat tidur, tidak mengganggu istirahat Yao. Si cantik yang juga sedang menunggu Luan bangun. Mereka berdua meninggalkan rumah bersama-sama, dan berjalan kerumputan di luar. Kenyataannya, Luan perlu istirahat juga, tapi dia tidak perlu tidur, selama dia tidak berkultivasi, itu akan baik-baik saja. Mereka berdua berjalan ke meja kayu dan duduk. Alis Luan terlihat serius, saat dia memikirkan usahanya sebelumnya. Luan sama sekali tidak mengerti tentang situasi yang terjadi selama usahanya. Tidak peduli apakah itu tebing, pohon palem, atau cahaya merah yang samar-samar terlihat di kegelapan jurang, dia sama sekali tidak tahu apa itu. Luan tentu saja tidak akan menyembunyikan hal seperti itu dari istrinya. Dia memberitahu beauty yang semua yang terjadi selama proses tersebut. Ketika si cantik yang mendengar penjelasan Luan, dia akhirnya tahu bahwa hal yang tidak terbayangkan seperti itu benar-benar terjadi, dan baru pada saat itulah dia tahu betapa berbahayanya hal itu saat itu. Meskipun Luan dan Yao masih baik-baik saja sekarang, dia masih merasakan ketakutan yang masih ada di hatinya. Setelah itu, si cantik yang merenung sejenak, dan berkata, Ketika adik Yao terhubung dengan rasa ilahimu, aku ingat bahwa cahaya merah di sekitarnya telah berubah. Berubah. Luan terkejut, saat dia melihat istrinya dan buru-buru bertanya, Perubahan apa? Aku juga tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, si cantik yang berusaha sekuat tenaga untuk mengingatnya, namun hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan ringan. Situasi saat itu sedang tegang, jadi saya tidak terlalu memperhatikan. Namun, saya ingat sebelum cahaya merah itu menghilang, ada kecenderungan untuk berkumpul menjadi bentuk tertentu, dan tidak lagi semrawut seperti dulu. Alis Luan berkerut rapat, dan matanya serius. Dia secara alami percaya pada penilaian si cantik yang kekuatan yang bisa terwujud tidak diragukan lagi sangat kuat, tapi seperti apa bentuk cahaya merah itu? Bahkan Luan pun sangat penasaran dan ragu. Namun, tidak peduli apa, Luan tidak bisa lagi mencoba membuka batasan alam dewa iblis seperti sebelumnya. Dia bisa melarikan diri sepenuhnya karena keberuntungan. Jika bukan karena Yao, dia pasti akan benar-benar terlupakan. Dia tidak bisa lagi menyakiti orang lain dan dirinya sendiri. Awalnya, dia ingin mengembangkan alam dewa iblis, tapi sekarang dia hanya bisa mengesampingkannya untuk sementara. Waktu terus berlalu, dan akhirnya malam tiba. Yao terbangun dari tidurnya. Meskipun Luan dan si cantik yang berada di luar rumah, mereka segera merasakan kondisi Yao dan kembali ke rumah. Meski kulit Yao masih sedikit pucat, itu sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Mata indah Yao sekali lagi kembali bersinar. Bagaikan air di kolam surgawi, membuat orang merasa hangat dan nyaman tiada taraf. Luka yang dialami Luan jauh lebih kecil daripada luka Yao. Sekarang, dia sudah pulih lebih dari 80% dan pada dasarnya baik-baik saja. Dalam empat hari berikutnya, Luan tidak meninggalkan pulau abadi. Dia tinggal di sisi Yao dan merawatnya sampai dia pulih sepenuhnya. Para wanita dari klan juga datang mengunjungi Yao setiap hari, dan setelah Yao pulih, dia juga tidak membuang waktu. Saat ini, mereka harus bertarung setiap hari, dan hanya tinggal sebulan lagi sebelum dunia jatuh ke dalam kekacauan tahun depan. Saat ini, Ice Fire Union sedang berada pada kondisi tersibuknya. Semua orang di klan menjadi sangat sibuk, termasuk Luan. Luan tidak menjalankan misi lagi. Dia khawatir dia akan terjebak dalam misi atau terluka parah, sehingga dia tidak dapat berpartisipasi dalam acara besar tahun depan. Tidak diragukan lagi, perang besar tahun depan adalah perang yang paling penting. Segala sesuatu yang lain harus memberi jalan untuk itu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sembilan hari kemudian, di empat laut selatan, Pulau APS. Di aula pertemuan, tidak hanya semua anggota klan yang hadir, tetapi semua anggota inti dari persatuan APS juga hadir. Pertemuan ini diadakan oleh Liu Yi. Luan duduk di ujung meja, dan dia duduk di sisi kanan Luan. Ekspresinya yang serius, membuat suasana seluruh pertemuan menjadi sangat serius. Setelah semua orang hadir, pintu balai pertemuan ditutup. Luan memandang Liu Yi, dan Liu Yi juga memandang Luan. Setelah mengangguk sedikit, dia berdiri sendiri dan memandang semua orang. Ada delapan orang di klan, dan ada dua puluh orang yang hadir. Semuanya adalah anggota Ice Fire Union yang telah diakui oleh Liu Yi. Mereka benar-benar bisa dipercaya. Liu Yi melihat sekeliling, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, hari ini adalah hari pertama bulan lunar ke-12, bulan terakhir tahun ini. Itu juga berarti hanya tersisa satu bulan sebelum kekacauan besar. Itu sebabnya saya, aku sudah mengadakan pertemuan hari ini. Aku ingin memberitahumu semua hal penting satu bulan sebelumnya. Semuanya akan beres pada hari pertama tahun depan. Kita tidak bisa mengacaukan segalanya. Semua orang mengangguk. Memang benar semakin awal dia membuat keputusan, semakin baik mereka memiliki waktu untuk bersiap. Namun, mereka tidak menyangka Liu Yi akan mengadakan pertemuan ini satu bulan sebelumnya. Pertama, kita perlu memastikan tujuan kita dalam kekacauan besar ini. Itu adalah tujuan awal, tujuan tengah, dan tujuan akhir. Saat Liu Yi mengatakan ini, sebuah cahaya menyala di tangannya. Dia melambaikan tangannya. Seketika, sebuah peta besar muncul di ruang terbuka di tengah ruangan. Untuk meletakkan peta di atas meja, Liu Yi sengaja mengambil meja itu agar semua orang bisa melihat semuanya dengan jelas. Peta delapan benua kuno sangat besar. Ini bukan pertama kalinya Luan melihatnya. Namun, setiap kali dia melihatnya, dia sangat terkejut. Empat laut selatan tempat mereka tinggal sama besarnya dengan delapan benua kuno. Faktanya, wilayah laut di bawah kendali persatuan laut dalam hampir sama dengan salah satu dari empat kerajaan besar. Semua orang melihat peta. Mereka menemukan bahwa itu bukan peta biasa. Banyak tempat ditandai dengan bentuk berbeda. Ini adalah distribusi kekuatan saat ini di delapan benua kuno. Liu Yi berkata dengan serius. Tempat-tempat yang ditandai dengan tinta hitam adalah wilayah dari 31 sekte. Mereka dikelola secara langsung atau tidak langsung oleh mereka. Mulai tahun depan, mereka akan menggunakan tempat-tempat tersebut sebagai titik awal ekspansi. Namun, tempat yang saya tandai saja tidak cukup. Kami tidak dapat memperoleh informasi lebih lanjut tentang 31 sekte. Kami hanya bisa mengujinya. Tempat-tempat yang saya tandai dengan tinta merah adalah markas persatuan es dan api di delapan benua kuno. Liu Yi berkata, tempat-tempat ini akan menjadi titik awal bagi kami untuk menduduki benua. Kami akan memperluas dari tempat-tempat ini. Semua orang terkejut. Masing-masing dari mereka memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Bahkan mereka tidak tahu bagaimana kinerja persatuan di delapan benua kuno. Mereka bergegas memeriksa peta. Sulit menemukan tempat yang ditandai dengan tinta merah di peta sebesar itu. Namun, bagusnya warna merahnya menarik perhatian. Segera, semua orang selesai menghitung. Ada 20 tempat yang ditandai dengan tinta merah. Mereka tidak menyangka jumlahnya akan sebanyak itu. Juga, mereka tidak menyangka Liu Yi telah mempersiapkan begitu banyak. Namun, mereka segera menemukan masalah. Tempat-tempat yang ditandai ini tersebar di berbagai belahan delapan benua kuno. Mereka sangat jauh satu sama lain. Guo Pingxian bertanya dengan ragu. Ini seperti kami mencoba untuk membubarkan kekuatan kami dan melemahkan kemampuan tempur kami. Selain itu, sebagian besar tempat-tempat ini tidak kaya akan sumber daya. Sekalipun kita bisa menempati tempat-tempat ini, tidak ada gunanya bagi kita. Kami tidak dapat memperoleh apapun darinya. Kata-kata Guo Pingxian sama dengan keraguan banyak orang. Mereka menganggup dan menatap Liu Yi dengan mata bertanya-tanya. Kamu benar, Liu Yi menganggup dan berkata, tetapi karena itulah kita dapat mencoba yang terbaik untuk melindungi rakyat kita. Dengan kompetensi kami, meskipun kami berkumpul, kami tidak dapat melawan sekte tersebut. Cara terbaik adalah menyebarkan kekuatan kita dan menyebarkan jaring. Kami dapat menarik para ahli dari berbagai tempat di delapan benua kuno. Itu juga tujuan awal kami. Liu Yi memandang semua orang dan berkata dengan serius, bagi kami, menduduki wilayah adalah hal kedua. Yang paling penting adalah menarik para ahli. Saya memberi Anda waktu 6 bulan hingga 1 tahun untuk menyelesaikan proses ini. Setelah kita menyelesaikan tujuan awal kita, kompetensi kita bisa dibandingkan dengan sekte. Tentu saja, premisnya adalah kita tidak menghitung master surga level 9. Saat ini, kami akan memulai tujuan tengah kami. Totalnya ada tiga. Liu Yi berkata dengan serius. Yang pertama adalah memperluas wilayah kita. Itu wilayah yang saya tandai dengan tinta hijau. Itu wilayah yang perlu kita perjuangkan. Yang kedua adalah menggunakan perang untuk menggantikan penanaman. Ini akan membantu kompetensi kita tumbuh lebih cepat di bawah tekanan hidup dan mati. Yang ketiga adalah menggunakan skema untuk memprovokasi hubungan antar sekte. Kami akan membuat mereka saling membunuh. Kami akan menunggu waktu dan menyaksikan harimau bertarung. Tanpa diragukan lagi, tujuan akhirnya adalah untuk mampu melawan sekte-sekte. Ini termasuk para master surga tingkat 9. Liu Yi memandang Luan, Yao, dan si cantik yang dan berkata dengan serius. Untuk memasuki tahap ini, setidaknya harus ada tiga guru surga tingkat 9 di konferensi persatuan. Begitu mereka bertiga ada, kita akan mulai berjuang demi dunia. Kami akan mencoba yang terbaik untuk menyerap kekuatan sebanyak mungkin untuk membuat Ice Fire Union kami lebih kuat. Liu Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tentu saja, tujuan akhir dari Ice Fire Union adalah melawan klan Hachiko dan memenangkan janji 10 tahun. 1783 Tubuh semua orang bergetar ketika mendengar ini, dan mereka semua mengangguk. Ini adalah batu besar yang menekan hati setiap orang. Dibandingkan dengan apa yang disebut perjuangan dunia dan janji 10 tahun, masih terdapat perbedaan tingkat kesulitan yang sangat besar. Tidak perlu memikirkan masa depan sekarang. Kami masih harus fokus pada apa yang ada di depan kami. Liu Yi melihat suasana yang sedikit menyedihkan dan menenangkan nadanya. Dia berkata, 20 benteng sebenarnya membutuhkan 20 orang yang benar-benar dapat dipercaya untuk mengelolanya. Beberapa dari Anda juga harus bertanggung jawab terhadapnya. Tentu saja, ini juga akan bergantung pada persaingan antara Pulau Es dan Pulau Api, seperti sebelumnya. Saat dia berbicara, Liu Yi memandang Yang Mu dan Liulan. Keduanya mengangguk dan berkata, di mengerti. Selanjutnya, Liu Yi menugaskan 20 pulau itu ke Yang Mu dan Liulan masing-masing menurut Barat dan Timur. Dia berkata, sekarang, Anda harus memilih orang yang cocok dan meminta mereka mengambil alih tugas dalam waktu 7 hari. Membiasakan diri dengan lingkungan sekitar akan memakan waktu setidaknya setengah bulan, untuk menghindari kekacauan tahun depan. Oke, jawab kedua wanita itu lagi. Setelah Liu Yi selesai berbicara, semua orang berdiskusi sebentar sebelum bubar. Mereka kembali ke posisi mereka dan bersiap dengan gugup. Tidak ada keraguan bahwa mulai tahun depan dan seterusnya, setiap orang akan dipisahkan ke berbagai belahan dunia. Mereka tidak lagi seperti aliansi APS, tempat mereka bisa bertemu kapanpun mereka mau di tiga pulau. Saat itu, akan sangat sulit untuk bertemu satu sama lain, termasuk anggota keluarganya. Setelah sebagian besar orang pergi, hanya Luan, Yao, dan Yang Meiren yang tersisa di aula konferensi. Liu Yi memberikan tugas kepada semua orang, kecuali Luan dan dua lainnya, yang tidak ada pekerjaan. Namun di sisi lain, Luan dan dua orang lainnya memiliki banyak hal yang harus dilakukan, yaitu berkultivasi siang dan malam. Oh benar, Yao tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata pada Luan, suamiku, kemarin Pangeran Ki bilang dia ingin bertemu denganmu untuk sesuatu. Luan terkejut, aliansi hidup dan mati harus bertemu secara teratur untuk membahas berbagai hal. Sekalipun tidak ada yang perlu dibicarakan, mereka tetap harus berkumpul. Dengan cara ini, semua orang akan menyadari bahwa mereka berada dalam aliansi yang sama. Yao tidak hanya mewakili Sengoku, dia juga mewakili Luan. Ketika mereka bertemu kemarin, Putri Ki memang mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Luan, dan telah meminta Luan untuk menemuinya di Pulau Harimau Surgawi ketika dia ada waktu Luang. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka berasal dari aliansi yang sama, dan Luan berhutang budi kepada Pangeran Ki, jadi dia tentu saja tidak akan menolak. Oke, aku pergi sekarang. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Pulau Macan Langit. Arrai teleportasi terbuka, dan sesosok tubuh keluar darinya. Itu adalah Luan. Dia muncul di dalam gua, dan ada kekuatan khusus di sekitar gua yang dapat menyembunyikan auranya. Bagaimanapun, kerjasama antara suku Harimau Surgawi dan Luan sangat rahasia. Hanya Raja Ki dan beberapa anggota lainnya yang mengetahuinya. Sebagian besar Macan Surgawi tidak mengetahuinya. Setelah Luan muncul, dia tidak berkeliaran. Sebaliknya, dia menunggu dengan sabar di dalam gua. Benar saja, Luan tidak perlu menunggu lama. Segera, sesosok tubuh muncul di luar gua dan berjalan selangkah demi selangkah. Itu adalah sosok manusia, bukan bayangan Harimau Surgawi. Tak lama kemudian, sosok itu disinai oleh api di dalam gua. Siapa lagi selain Pangeran Ki? Pangeran Ki adalah satu-satunya Harimau Surgawi di suku Harimau Surgawi yang sepenuhnya berkulit putih. Ini adalah simbol garis keturunan paling mulia dari suku Harimau Langit. Bahkan wujud manusia Pangeran Ki berbeda dari Harimau Surgawi lainnya. Sosoknya tidak terlalu tinggi dan kokoh seperti Harimau Surgawi lainnya. Dia tinggi dan proporsional. Lebih penting lagi, kulit Pangeran Ki sangat putih dan halus, tidak seperti macan Surgawi lainnya, yang berwarna kuning kecoklatan. Sosok Pangeran Ki luar biasa tinggi, bahkan lebih tinggi dari Luan. Ditambah dengan martabat alami suku Harimau Surgawi, dia membuat Luan merasa sangat tertekan saat dia berjalan di depannya. Namun, Luan tidak keberatan. Dia menangkupkan tangannya dan bertanya, Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku, Pangeran Ki? Ada. Pangeran Ki adalah sosok yang ringkas dan tidak bertele-tele. Aku ingin kamu pergi ke benua itu dan membantuku menemukan seseorang. Menemukan seseorang. Luan bingung. Dia baru saja berpikir bahwa Raja Ki ingin dia melakukan sesuatu. Bagaimanapun, kompetensinya tidak bisa dibandingkan dengan Raja Ki. Kemungkinan terbesarnya adalah Raja Ki ingin dia melakukan sesuatu di delapan benua kuno, di mana suku Harimau Surgawi tidak bisa masuk. Namun, dia tidak menyangka Raja Ki tidak ingin menemukan binatang itu melainkan seseorang. Siapa? Luan bertanya. Seorang pria. Pangeran Ki memandang Luan dan berkata. Seorang pria. Luan terkejut. Siapa namanya? Di mana saya bisa menemukannya? Namanya Guo Hanhua. Saya tidak tahu di mana menemukannya. Saya hanya tahu bahwa dia mengaku berasal dari negara pemburu melonjak. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Pangeran Ki berkata, tahun depan, dunia akan berada dalam kekacauan. Pada saat itu, orang-orang akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, saya ingin menemukannya dan membawanya ke laut. Luan memandang Pangeran Ki dengan heran. Dia tidak menyangka Pangeran Ki akan memiliki hubungan seperti itu dengan manusia. Karena masalah ini sangat penting bagi Pangeran Ki, dia tidak akan mengendur. Dia segera berkata, baiklah, saya akan segera pergi dan menemukannya. Melihat Luan begitu serius, Pangeran Ki terkejut. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia langsung menamparkan kepala Luan. Omong kosong apa yang kamu pikirkan. Pangeran Ki memandang Luan tanpa berkata-kata dan berkata, saya tidak kenal orang ini. Dia adalah salah satu bawahan saya. 20 tahun yang lalu, dia menyelamatkan hidup saya ketika saya terluka parah. Saya ingin melakukan ini untuk membalas kebaikannya. Tidak nyaman bagi suku Harimau Surgawi kami untuk memasuki benua ini, jadi kami membutuhkan bantuan Anda. Luan tersenyum canggung. Dia mengusap kepalanya dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan pergi secepat mungkin dan membawanya kembali. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah kembali dari Pulau Harimau Surgawi, Luan tidak menunda-nunda. Dia langsung memberitahu Yao, si cantik Yang, dan Liu Yi tentang masalah ini. Tentu saja, mereka bertiga tidak keberatan Luan mencari pria itu. Bagaimanapun, dibandingkan dengan persatuan es dan api, posisi dan kompetensi persatuan hidup dan mati lebih penting. Penting untuk menjaga hubungan baik dengan ras lain. Untuk menemukan negara pemburu yang melonjak, Liu Yi mengeluarkan peta delapan benua kuno sekali lagi. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Delapan benua kuno terlalu besar. Ada lebih dari sepuluh ribu negara kecil dan besar. Tidak mudah menemukan negara pemburu yang melonjak. Mereka berempat berdiri di dekat peta raksasa dan mencari dalam waktu lama. Namun, mereka tidak dapat menemukan kata-kata, negeri pemburu yang melonjak. Mereka bahkan tidak menemukan kota yang berhubungan dengan negara pemburu yang melonjak. Hasil ini membuat mereka berempat tertekan. Jika mereka tidak dapat menemukan negara ini, bagaimana mereka dapat menemukan manusia di delapan benua kuno yang luas. Dua puluh tahun yang lalu, mata si cantik yang dingin ketika dia berkata, mungkinkah negara ini telah hancur. Itu sebabnya kita tidak dapat menemukannya di peta terbaru. Mereka bertiga bingung. Meski aneh kalau suatu negara hancur dalam dua puluh tahun, itu bukan tidak mungkin. Liu Yi segera mengirim orang untuk menemukan peta dari dua puluh tahun yang lalu. Bawahannya tidak membiarkan mereka menunggu lama. Segera, mereka menemukan peta dari tiga puluh tahun yang lalu. Peta paling banyak bisa digambar sepuluh tahun yang lalu. Peta dari tiga puluh tahun lalu sebenarnya sangat baru. Jika mereka pergi ke benua itu, ada banyak peta dari seratus tahun yang lalu. Mereka berempat mencari di peta dari tiga puluh tahun yang lalu. Bagaimanapun, kemungkinan sebuah negara yang didirikan dua puluh tahun lalu dan menghilang setelah beberapa tahun sangatlah kecil. Setelah beberapa saat menemukannya, Yao tiba-tiba berbicara. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan cahaya tujuh warna dari energi abadi untuk menunjuk suatu tempat di peta. Ketika tiga orang lainnya mendengar ini, mereka segera menoleh. Memang benar, ada sebuah negara di arah yang ditunjuk oleh ki abadi. Itu disebut negara Teng Lai. Negara ini terletak di timur laut dari delapan benua kuno. Itu tidak dekat dengan laut atau empat kerajaan besar. Itu adalah lokasi yang sangat biasa. Namun, negara ini tidaklah kecil. Dilihat dari ukuran wilayahnya, seharusnya negara ini berukuran sedang. Sangat sulit menemukan seseorang di negara sebesar itu. Mereka berempat buru-buru melihat peta baru. Benar saja, negara pemburu yang melonjak sudah tidak ada lagi. Itu digantikan oleh sebuah negara yang disebut negara musim dingin yang dingin. Terlebih lagi, negara musim dingin yang dingin lebih besar dari negara pemburu yang melonjak. Tidak hanya menduduki wilayah negara pemburu yang melonjak, tetapi juga menduduki beberapa negara kecil di sekitarnya. Luas wilayahnya setidaknya 50 persen lebih besar dari negara berukuran sedang pada umumnya. Negara musim dingin yang dingin. Luan melihat nama itu dan sedikit mengernyit. Secara umum, nama suatu negara sedikit banyak berkaitan dengan sifat negara tersebut. Jika disebut negeri musim dingin yang dingin, apakah berarti negara ini sangat dingin? Aku akan pergi bersama Tuan. Si cantik yang memandang Luan dan berkata. Luan terkejut. Dia tentu saja tidak ingin membawa siapapun bersamanya. Sudah seperti ini sejak lama sekali. Tepat ketika Luan hendak mengatakan sesuatu, Yao juga berbicara. Dia memandang Luan dan berkata dengan lembut, Biarkan saudari yang menemanimu. Kali ini, kami mencari seseorang, bukan untuk pelatihan. Akan lebih cepat jika dua orang mencari bersama. Kami juga bisa kembali lebih awal untuk mempersiapkan yang lain. Hal-hal. Luan terkejut lagi. Namun, kali ini memang bukan untuk pelatihan. Dia tentu saja berharap istrinya ada di sisinya. Dia memandang si cantik yang dan berkata, Oke, ayo pergi bersama. 1784. Delapan benua kuno terlalu besar. Tak seorang pun di persatuan APS yang memiliki susunan teleportasi di negeri musim dingin yang dingin. Mereka hanya memiliki susunan teleportasi di negara tetangga. Namun jaraknya tidak jauh. Itu tidak melelahkan bagi Luan, apalagi bagi si cantik yang arrai teleportasi terbuka. Keduanya masuk dan dengan cepat menghilang dari pulau APS. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di timur laut delapan benua kuno, negara musim dingin yang dingin. Luan dan si cantik yang bergegas sepanjang malam. Mereka baru memasuki negeri musim dingin yang dingin keesokan paginya. Hanya ada sedikit gunung di negara musim dingin yang dingin. Kebanyakan berupa dataran dan sungai. Sejauh mata memandang tidak ada hambatan. Luan dan si cantik yang tidak berhenti. Mereka terus terbang di langit. Tidak lama kemudian, mereka sampai di kota pertama yang mereka temui. Mereka tidak terbang ke depan. Bukan karena mereka lelah, tapi mereka perlu menanyakan tentang negeri musim dingin yang dingin. Karena saat itu bulan Desember, saat itu tengah musim dingin. Kota ini baru saja mengalami hujan salju lebat. Jalanan tertutup salju tebal sehingga menimbulkan bunyi mencicit saat diinjak. Apalagi angin hari ini sangat kencang. Salju di atap dan jalan diledakan, melukai wajah mereka. Hanya ada sedikit pejalan kaki di jalanan kota. Kalaupun ada, mereka akan menundukkan kepala dan menutupi diri dengan rapat. Jika tidak, wajah mereka akan terluka. Luan dan si cantik yang berjalan di jalan. Karena mereka hidup di laut sepanjang tahun, mereka dikelilingi oleh guru surga yang kuat. Mereka tidak takut dengan cuaca dingin. Jadi, mereka selalu mengenakan pakaian yang ringan dan nyaman. Ketika mereka datang ke sini, mereka lupa berganti pakaian. Mereka tidak cocok dengan orang yang mengenakan jaket berlapis kapas. Namun, Luan tidak ingin mengubah penampilannya sekarang. Dia baru saja datang untuk mencari seseorang. Dia tidak perlu menyembunyikan kekuatannya. Dia dan si cantik yang memasuki sebuah kedai minuman. Ada banyak kompor panas di kedai itu. Banyak tamu yang sedang minum teh panas di dalam. Ketika para tamu melihat pasangan serasi masuk, mereka langsung tercengang. Namun, rakyat jelata ini tidak bodoh. Mereka mengenakan pakaian tipis tetapi tidak memiliki kelainan apapun. Tidak ada keraguan bahwa mereka adalah guru surgawi. Tidak ada yang berani maju dan memprovokasi mereka. Dua tamu, silakan masuk. Pelayan dengan cepat datang dan membawa Luan dan si cantik yang ke meja kosong. Setelah duduk, dia bertanya, Kamu ingin makan apa? Luan memandang si cantik yang dan bertanya, Kamu ingin makan apa? Yang Meiren menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak lapar. Luan memandangi pelayan itu, mengeluarkan dua koin emas, dan menaruhnya di atas meja sambil berkata, Kami baru saja lewat dan ingin bertanya tentang beberapa hal. Salah satu koin emas itu untuk anggur, dan yang lainnya yang lain untukmu. Pelayan itu tertegun sejenak sebelum senyuman muncul di wajahnya. Dia segera menyimpan kedua koin emas itu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Guru surgawi memang berbeda. Terima kasih, para tamu terkasih. Luan tersenyum dan berkata, Saya ingat ini adalah kerajaan Teng Lai. Bagaimana bisa menjadi kerajaan musim dingin yang dingin? Pelayan itu tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Sepertinya kamu sudah lama tidak kesini. Saat aku berumur delapan atau sembilan tahun, kerajaan Teng Lai dihancurkan. Itu terjadi lima belas tahun yang lalu. Luan terkejut dan berkata, Ceritakan secara kasar. Lima belas tahun yang lalu, sebuah sekte tiba-tiba muncul di negeri Teng Lai. Guru surgawi di sekte tersebut sangat kuat. Mereka maha kuasa. Pelayan itu begitu bersemangat hingga dia lari dari topik pembicaraan. Ketika dia melihat Luan sedikit mengernyit, dia segera menariknya kembali dan berkata, pada saat itu, pasukan kerajaan Teng Lai dan Tanah Suci tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Itu sama sekali bukan perampasan kekuasaan. Hanya saja keterampilan mereka lebih rendah. Karena mereka tidak bisa mengalahkan mereka, negara harus menjadi milik mereka. Sekte ini sekarang menjadi Tanah Suci musim dingin yang dingin. Pelayan itu berkata, ketika tempat ini menjadi kerajaan musim dingin yang dingin, mereka mengirimkan pasukan untuk menyerang negara-negara sekitarnya. Wilayah mereka semakin membesar, namun mereka tidak melakukan pergerakan apapun selama 10 tahun terakhir. Luan memikirkannya, jika ini masalahnya, tidak ada yang aneh dengan hal itu. Dia langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, apakah kamu kenal seseorang bernama Guo Han Hua? Guo Han Hua, pelayan itu terkejut. Setelah berpikir hati-hati, dia berkata, saya tidak tahu, apakah dia dari kota ini. Luan mendengar kata-kata itu dan memandang yang meiren. Keduanya menggelengkan kepala sedikit. Namun, seseorang yang bisa menyelamatkan harimau langit di tepi laut setidaknya haruslah seorang guru surgawi tingkat 6. Kalau tidak, akan terlalu merepotkan untuk pergi ke tepi laut empat lautan selatan tanpa susunan teleportasi, apalagi letaknya yang sangat jauh dari kerajaan musim dingin yang dingin. Bagaimana dengan penduduk asli kerajaan Lai Teng? Luan memandang ke arah pelayan dan bertanya, misalnya, beberapa guru surgawi yang kuat, kemana mereka pergi kecuali mati dalam pertempuran. Mereka melarikan diri atau direkrut. Pelayan itu mengangkat bahu, lalu tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan dengan cepat berkata, Tetapi aku mendengar dari guru surgawi yang datang ke sini untuk makan bahwa jika guru surgawi di atas tingkat 5 ingin tinggal di kerajaan musim dingin yang dingin, dia harus pergi ke kerajaan dingin tanah suci musim dingin untuk ditanami selama jangka waktu tertentu sebelum dia bisa mendapatkan izin. Jika orang yang Anda cari benar-benar lebih kuat dari guru surgawi tingkat 5, dia seharusnya ada di sana. Pasti ada rekor di tanah suci musim dingin yang dingin. Hati Luan tergerak. Ini memang merupakan berita yang sangat penting. Dia bertanya, Dimanakah tanah suci musim dingin yang dingin? Itu di utara. Pelayan berkata, Tidak jauh dari ibu kota kerajaan. Luan mendengar kata-kata itu dan segera bangkit dan berkata kepada pelayan, Terima kasih. Keduanya tidak tinggal lama dan segera meninggalkan kota untuk terbang ke utara. Meskipun mereka tidak tahu seberapa jauh jaraknya, meskipun jauh, dengan ukuran kerajaan musim dingin yang dingin, keduanya akan dapat menemukannya dalam waktu 2 hari. Ternyata pelayan itu tidak berbohong. Sehari kemudian, keduanya tidak menemukan tanah suci tetapi datang ke ibu kota kerajaan terlebih dahulu. Saat ini, ibu kota kerajaan juga terbungkus perak dan seluruhnya tertutup salju. Bagaimanapun, ibu kota kerajaan adalah ibu kota kerajaan, dan masih banyak orang di jalanan. Karena mereka datang ke ibu kota kerajaan terlebih dahulu, Luan dan Yang Meiren tidak perlu segera pergi. Mereka bisa bertanya kepada orang-orang di kerajaan musim dingin yang dingin terlebih dahulu. Demi menghemat waktu, keduanya tiba tepat di depan gerbang istana. Setelah Luan menjelaskan niatnya kepada penjaga di luar gerbang sendirian, penjaga di gerbang mengabaikannya sama sekali. Bahkan ketika Luan mengatakan bahwa dia adalah guru surgawi tingkat tujuh, penjaga itu memandang Luan seperti orang idiot, seolah-olah dia sedang melihat orang gila. Jika kamu benar-benar seorang guru surgawi tingkat tujuh, kamu bisa memasuki istana sendirian. Mengapa kamu perlu melapor padaku? Penjaga itu mencibir pada Luan dan kemudian mengabaikan Luan. Luan merasa malu, tapi dia juga menerima nasihat penjaga itu dan langsung masuk ke istana. Namun, dia tidak pergi ke aulah utama dengan tidak sopan untuk mengganggu mereka. Sebaliknya, dia menemukan sebuah istana kosong dan melepaskan auranya sehingga guru surgawi tingkat enam manapun dapat merasakannya dengan jelas. Benar saja, beberapa aura kuat segera muncul di seluruh istana. Sepuluh sosok dengan cepat muncul di istana tempat Luan dan Yang Meiren berada. Mereka sangat waspada terhadap Luan dan Yang Meiren. Semua orang menunjukkan senjatanya. Di belakang sepuluh orang ini, ada seseorang yang mengenakan jubah kerajaan. Tidak ada keraguan bahwa orang ini adalah raja kerajaan musim dingin yang dingin, dan kekuatan orang ini juga lebih tinggi dari sepuluh penjaga di depannya. Dia adalah guru surgawi tingkat tujuh. Karena pihak lain adalah guru surgawi tingkat tujuh, Luan juga perlu menyembunyikan kekuatannya dan melepaskan aura aslinya. Segera, sepuluh penjaga semuanya terpaku di tempatnya dan tidak bisa bergerak. Bahkan tubuh raja bergetar hebat dan mundur dua langkah, menatap Luan dengan ketakutan. Yang Mulia, mohon yakinlah bahwa kami berdua datang ke sini tanpa niat jahat. Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, kami di sini untuk mencari seseorang. Mendengar perkataan Luan, raja merasa lega. Dia memandang Luan dan bertanya, siapa yang kamu cari? Guohan Hua, Luan berkata dengan suara yang jelas, orang ini dulunya berasal dari kerajaan Teng Lai. Jika Yang Mulia dapat membantu saya menemukan orang ini, saya akan memberi anda hadiah yang murah hati. Guohan Hua, raja juga tercengang. Dia jelas asing dengan nama ini, tetapi tidak sulit menemukan orang ini. Lagipula, semua orang di kerajaan musim dingin yang dingin memiliki registrasi rumah tangga. Namun, dibutuhkan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk mengeluarkan perintah bagi seluruh negara untuk menemukan orang ini. Itu adalah masalah yang sangat menyusahkan. Luan melihat keragu-raguan raja dan berkata langsung, saya akan menukar ramuan tingkat 7. Tubuh raja bergetar ketika mendengar hal itu. Dia segera melihat ke arah Luan dan bertanya, benarkah? Tentu saja. Luan berkata, kami akan menukar orang dan barangnya pada saat yang bersamaan. Oke, raja segera berkata, saya akan mengirim seseorang untuk segera memeriksanya. Paling cepat hanya memakan waktu 7 hari. Setelah keduanya mencapai kesepakatan, Luan juga menarik auranya. Tiba-tiba, tekanan di sekitar 10 penjaga menghilang sepenuhnya. Tubuh mereka bergetar dan hampir terjatuh. Pada saat ini, seorang penjaga tiba-tiba memandang raja dan berkata, yang mulia, saya kenal Guo Hanhua. Begitu ucapan ini keluar, Luan, yang hendak pergi, berhenti. Bahkan raja pun tercengang dan memandang anak buahnya dengan takjub. 1785. Luan memandang penjaga itu dengan heran dan langsung bertanya, di mana dia? Raja tidak menyangka bawahannya mengetahui hal itu. Dengan cara ini, mendapatkan pil ramuan kelas 7 sangatlah mudah. Dia langsung bertanya kepada bawahannya, di mana orang ini? Namun, penjaganya tidak terlihat terlalu baik. Sebaliknya, dia tampak sedikit pucat. Dia menatap raja dan berkata dengan ragu-ragu, Guo Hanhua ini adalah salah satu tetua dari Tanah Suci Pemburu. Dia terluka dan ditangkap selama perang dan telah dipenjarakan di kota musim dingin yang dingin. Kota musim dingin yang dingin. Luan mengerutkan kening dan bertanya, di mana itu? Raja mengerutkan kening dan memandang Luan. Disitulah letak tempat suci musim dingin yang dingin. Namanya kota musim dingin yang dingin. Saya akan mengirim seseorang untuk berkomunikasi dengan Cili Intercity. Jika yang dia katakan itu benar, aku akan segera membawanya kembali. Luan memandang raja dan berkata, jangan khawatir. Kami sendiri yang akan pergi ke sana. Jika berhasil, pil ramuan akan dikirimkan. Raja terkejut. Dia berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, aku akan pergi ke Cili Intercity bersama kalian berdua. Luan tidak menolak, jadi si cantik yang tentu saja tidak keberatan. Mereka bertiga melakukan perjalanan bersama dan segera tiba di portal teleportasi. Mereka masuk satu demi satu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Fiuh. Fiuh. Begitu mereka bertiga keluar dari portal teleportasi, mereka mendengar hembusan angin menderu di sekitar mereka, menyebabkan pakaian mereka berkibar. Saat ini, sedang terjadi badai salju. Badai salju yang sangat besar, ditambah dengan hembusan angin, hampir membentuk tirai putih besar yang menutupi langit dan bumi, menghalangi pandangan mereka sepenuhnya. Meskipun Chile Intercity tidak jauh dari mereka bertiga, jaraknya hanya seribu kaki. Namun, mereka bahkan tidak dapat melihat apapun yang berjarak 30 kaki. Tentu saja badai salju tidak mempengaruhi mereka bertiga sama sekali. Luan merasakan ada kota besar di depan mereka. Tembok kota yang tinggi dan istana di dalamnya sangat husyuk. Bisa dibilang tidak ada gaya sama sekali. Gaya arsitekturnya seperti dunia tanpa emosi, membuat orang merasa sangat husyuk. Alun-alun di sekitar setiap istana sangat luas, dan jarak antar istana sangat jauh. Sekalipun mereka berada di kota yang sama, mereka seperti orang asing. Gaya Chile Intercity yang sangat sederhana, ditambah dengan badai salju yang dahsyat, memberikan perasaan yang sangat dingin. Fiuh! Pakaian Luan dan si cantik yang yang berkibar segera menjadi tenang, dan kepingan salju tidak bisa jatuh ke atasnya. Raja juga melakukan hal yang sama. Mereka bertiga terbang di salju dan tiba di kastil musim dingin yang dingin. Mereka bertiga tidak memasuki kastil musim dingin-dingin dari gerbang utama. Sebaliknya, mereka terbang di angkasa. Raja tidak menyembunyikan auranya. Bahkan Master Surgawi level 6 di kota musim dingin yang dingin dapat merasakannya, apalagi penguasa penjara bawah tanah kota musim dingin yang dingin, yang juga merupakan Master Sekte dari Tanah Suci. Suara mendesing. Suara mendesing. Raja terbang ke bawah, dan Luan serta Yang Meiren mengikuti. Mereka bertiga tiba di alun-alun terbesar di Interdungeon. Di ujung alun-alun ada istana terbesar di Interdungeon. Yang mengejutkan Luan adalah sebenarnya ada banyak guru surgawi yang berkultivasi di alun-alun besar ini. Setidaknya ada seratus orang, dan kebanyakan dari mereka adalah guru surgawi tingkat lima. Ada juga banyak guru surgawi tingkat enam. Orang-orang ini semua duduk bersila di salju, membiarkan angin dan salju menerpa tubuh mereka, tetapi mereka tidak melakukan perubahan apapun, berkonsentrasi pada budidaya mereka. Pada saat ini, Luan menyipitkan matanya dan menoleh untuk melihat istana terbesar di kejauhan. Berderit. Pintu istana terbuka, dan sesosok tubuh muncul. Dia melangkah keluar dan menginjak salju dengan keras. Bang! Dalam sekejap, seluruh tanah tampak bergetar, dan angin serta salju di atas seluruh alun-alun melambat. Badai salju berubah menjadi salju yang perlahan turun, dan menjadi sangat jarang. Dalam sekejap, bidang pandang seluruh alun-alun melebar, dan mereka bisa melihat satu sama lain dengan jelas. Ini bukanlah kekuatan ruang. Luan berdiri di atas salju dan memandang orang itu. Ini adalah hasil dari kekuatan biasa yang secara paksa menanamkan kekuatan ke dalam alun-alun. Ketika orang tersebut berdiri di luar istana, ratusan orang di alun-alun berdiri dan membungkuh hormat kepada orang tersebut. Mereka berkata dengan lantang, salam kepada Master Sekte. Suara mereka sangat keras dan menyebar ke seluruh kota musim dingin yang dingin. Namun, tidak ada gemah, yang cukup untuk menunjukkan betapa kosongnya alun-alun tersebut. Luan dan Yang Meiren memandang orang itu pada saat yang sama, tetapi tidak mengatakan apapun. Master Sekte melompat dan terbang menuju mereka bertiga. Ketika Master Sekte berdiri di depan mereka bertiga, semua orang di alun-alun berdiri tegak dan melihat ke arah mereka berempat. Karena angin dan salju hampir berhenti, orang-orang ini akhirnya bisa melihat dua tamu tak diundang, Luan dan Yang Meiren. Tidak, pria ini adalah tamu tak diundang. Adapun wanita ini, dia langsung menjadi dewi di hati semua orang. Kota musim dingin yang dingin sesuai dengan namanya. Sudah berada di lingkungan yang dingin selama 20 tahun. Salju turun siang dan malam, dan tidak ada perbedaan musim. Namun, awalnya tempat ini tidak seperti ini. Itu hanyalah kota biasa. Tidak diketahui kekuatan apa yang digunakan Master Sekte untuk menciptakan situasi seperti itu. Tetapi karena ini, semua murid Cili Intercity berada di lingkungan yang dingin dan bersalju sepanjang tahun. Kepribadian mereka lambat laun menjadi dingin dan acuh tak acuh. Mereka tidak lagi antusias dan tidak suka berbicara. Setiap orang secara bertahap menjadi dingin dan menyendiri. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Yang Meiren, itu merupakan pukulan langsung terhadap asal mula indera ketuhanan semua orang. Hanya ketika dia sendirian dengan Luan barulah Yang Meiren menjadi lembut. Namun, di hadapan orang lain, terutama orang luar, Yang Meiren benar-benar cantik seperti gunung es. Dia cantik yang berdiri di puncak dunia. Entah itu temperamen gunung esnya atau penampilannya yang tiada taraf, itu akan membuat orang terkesiap. Semua orang memandang Yang Meiren, termasuk Master Sekte kota musim dingin yang dingin. Namun, Master Sekte masih lebih kuat dari para murid. Dia segera sadar kembali dan dengan enggan mengalihkan pandangannya kepada Raja. Dia berkata, Saudara Raja, mengapa kamu ada di sini? Raja tidak menyembunyikan apapun dan langsung memberitahunya orang yang dicari Luan dan Yang Meiren. Ketika Master Sekte mendengar nama, Guo Han Hua, dia tercengang. Lalu, dia mengerutkan kening. Ekspresi ini mengejutkan Luan. Sekte Master, apakah dia masih di kota musim dingin yang dingin? Luan bertanya, apakah dia hidup atau mati? Ini, Master Sekte menghela nafas dan berkata tanpa daya, Sejujurnya, saya kenal orang ini. Setelah saya menangkapnya, saya melihat bahwa dia berbakat dan tidak ingin membunuhnya. Dia tinggal di Cili Intercity untuk bekerja saya. Namun, orang ini sangat keras kepala. Dia menolak menjadi bawahanku apapun yang terjadi. Saya tidak bisa memelihara harimau, tapi saya juga tidak ingin membunuhnya. Jadi, saya memenjarakannya dan ingin dia memikirkannya secara perlahan setelah emosinya stabil. Apa yang terjadi setelah itu? Luan bertanya. Setelah sekitar lima tahun, orang ini masih keras kepala dan menolak menerima status quo. Master Sekte menggelengkan kepalanya dan berkata, saya ingin membunuhnya, tetapi dia bersikeras untuk bertaruh dengan saya. Taruhan apa? Raja bertanya. Dia tidak tahu tentang hal semacam ini. Taruhan sepuluh tahun, kata Master Sekte. Dia berkata bahwa saya akan memberinya waktu sepuluh tahun untuk pergi dan berkultivasi. Dalam sepuluh tahun, dia pasti akan kembali mencari saya dan berkompetisi. Jika saya kalah, kerajaan musim dingin yang dingin akan menjadi kerajaan pemburu lagi. Jika aku menang, dia akan menjadi bawahanku tanpa ragu-ragu. Perjanjian sepuluh tahun. Luan dan si cantik yang terkejut dan saling memandang. Benar saja, dunia tidak mengetahui bahwa Luan membawa perjanjian sepuluh tahun. Tubuh Raja bergetar dan dia dengan cepat berkata, kerajaan musim dingin yang dingin baru berusia lima belas tahun. Bukankah itu berarti waktunya akan segera tiba? Itu benar. Master Sekte menganggup dan berkata dengan serius, ketika saya melepaskannya, itu adalah hari kelima dari bulan lunar ke-dua belas, yaitu Lusa. Dengan mengatakan itu, Master Sekte memandang Luan dan si cantik yang dan berkata dengan serius, saya percaya bahwa dia adalah orang yang menepati janjinya. Itu sebabnya saya membiarkan dia pergi saat itu. Paling lambat Lusa. Jika dia tidak datang, dia sudah mati. Jika dia datang, kalian berdua bisa berbicara dengannya setelah pertarungan yang menentukan. Jika kalian berdua tidak keberatan, kalian bisa tinggal di Chile Intercity selama dua hari ke depan. Luan mengangguk setelah berpikir beberapa lama. Lagi pula, dia tidak tahu kapan Gohan Hua akan datang. Memang lebih menenangkan menunggu di sini. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, Master Sekte. Terima kasih kembali. Master Sekte melambaikan tangannya dan kemudian memandang Luan dengan aneh. Dia memikirkannya dan berkata, Saya pikir Anda terlihat familiar. Pernahkah saya melihat Anda sebelumnya? Ngomong-ngomong, aku belum menanyakan namamu. Luan berpikir sejenak dan berkata, Saya Luan. 1786. Setelah mendengar ini, pemimpin Sekte dan Raja tercengang. Kemudian, mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memandang Luan dengan kaget. Tidak heran mereka merasa Luan tampak familiar, seolah-olah mereka pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Ternyata, ternyata, pemimpin Sekte tersentak dan dengan cepat menangkupkan tangannya. Jadi itu apoteker Lu yang terkenal. Aku baru saja buta. Mohon maafkan aku. Ya, Raja dengan cepat berkata, Saya buta. Tolong jangan salahkan saya, apoteker Lu. Belum lagi mereka berdua, bahkan si cantik yang memandang suaminya dengan heran. Dia tidak menyangka Luan akan mengungkapkan nama aslinya, tapi dia harus mengakui bahwa perasaan ini benar-benar terlalu bagus. Dia bisa berkeliling dunia dengan identitas aslinya tanpa harus menyembunyikan wajahnya atau mengubah nama belakangnya. Berjalan secara terbuka seperti ini membuatnya merasa sangat nyaman. Ini istriku tercinta, si cantik Yang. Luan memperkenalkan kecantikan Yang. Keduanya buru-buru membungkuk pada si cantik Yang dan tidak berani bertindak gegabuh. Pemimpin sekte tidak berani melihat lagi dan berkata, Salam, Nyonya Lu. Pemimpin sekte merasa lega saat melihat Luan tidak menyalahkan mereka atas keramahan mereka yang buruk. Dia segera berkata, Saya tidak tahu kapan Guohan Hua akan kembali. Mengapa saya tidak mengajak Anda berkeliling kota musim dingin yang dingin. Dengan itu, pemimpin sekte segera memanggil seorang tetua dan memintanya untuk menyiapkan jamuan makan. Luan tidak ingin mengalami banyak masalah, tetapi pemimpin sekte dan raja terlalu antusias. Dia tidak punya pilihan selain berjalan-jalan di kota musim dingin yang dingin bersama mereka. Sepanjang jalan, pemimpin sekte khawatir Luan dan Guohan Hua adalah teman dekat. Mereka akan disalahkan oleh Luan karena merebut wilayah kerajaan Hunter. Namun, Luan dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Dia hanya membantu temannya menemukan seseorang. Saat itulah mereka berdua merasa lega. Apoteker Lu, pemimpin sekte tiba-tiba berkata, apakah kamu tahu mengapa kota musim dingin yang dingin tertutup salju sepanjang tahun? Luan tertegun dan bertanya, apakah ini satu-satunya tempat? Tentu saja, pemimpin sekte segera menganggup dan berkata, semuanya normal 5 km jauhnya dari kota musim dingin yang dingin. Hanya kota musim dingin yang dingin yang seperti ini. Luan memikirkannya dan berkata, mungkinkah Master Sekte menggunakan semacam formasi susunan untuk mengubah iklim di sini? Ahli kedokteran Lu, Anda pasti bercanda. Meskipun saya memiliki atribut air dan es dan dapat membuat kepingan salju, tidak mungkin bagi saya untuk membuat badai salju sebesar itu sepanjang tahun. Saya juga tidak tahu formasi apapun, kata pemimpin sekte sambil tersenyum. Apakah itu kekuatan eksternal? Luan bertanya, apakah ada harta karun yang tersembunyi di Intercity? Seperti yang diharapkan dari apoteker Lu. Master Sekte bertepuk tangan dan berkata, sejujurnya, ada harta karun yang tersembunyi di kota musim dingin yang dingin. Saya bekerja keras untuk mendapatkannya. Ini dapat mengubah iklim di sini dan mengumpulkan udara dingin antara langit dan bumi untuk membantu saya berkultivasi. Saat dia berbicara, pemimpin sekte memandang Luan dan bertanya secara misterius, ahli kedokteran Lu berpengalaman dan berpengetahuan luas. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menebak. Apa harta karun saya? Luan terkejut dan berpikir keras. Dia tidak tahu banyak tentang harta surga dan bumi. Lagi pula, dia tidak tertarik dengan hal-hal ini. Ketika dia memurnikan pil, dia melihat resep pil dan menemukan apapun yang dia butuhkan. Dia dengan cepat memikirkannya di lautan kesadarannya. Sejauh yang dia tahu, memang ada harta karun yang bisa melakukan ini, dan itu adalah satu-satunya. Mata Luan menjadi dingin. Dia memandang pemimpin sekte dan bertanya, harta karun ini adalah sumber es utara ekstrim. Pemimpin sekte dan raja segera gemetar dan memandang Luan dengan kaget. Mereka hanya bercanda dan ingin pamer, tapi mereka tidak menyangka Luan benar. Dari ekspresi kaget keduanya, Luan pun mendapat jawaban positif. Si cantik yang telah mendengar Luan mendeskripsikan sumber es utara yang ekstrim, namun dia tidak menyangka sumber itu begitu kuat sehingga dapat menciptakan iklim seperti itu. Seperti yang diharapkan dari ahli pengobatan Lu, aku mengagumimu. Pemimpin sekte segera menangkupkan tangannya dan berkata dengan penuh emosi, ya, itu adalah sumber es utara ekstrim. Tahun itu ketika saya masih menjadi guru surgawi tingkat 6, saya dan sekelompok 30 orang pergi ke laut utara ekstrim untuk mencarinya. Pada akhirnya, hanya saya dan saudara King yang bisa keluar. Semua rekan lainnya mati, hanya menyisakan sumber es utara ekstrim. Raja menganggup dan berkata, Sejujurnya, kami berdua meminjam energi dari sumber es utara ekstrim untuk menjadi guru surgawi tingkat 7. Masih banyak energi di sumber es utara ekstrim, tetapi untuk keduanya bagi kami, itu tidak lagi berguna. Oleh karena itu, kami menguburnya di bawah tanah untuk membantu para murid berkultivasi. Luan sedikit menganggup, sumber es utara ekstrim memang sangat bermanfaat untuk budidaya. Apakah ahli pengobatan lu pernah melihat sumber es utara ekstrim dengan mata kepalamu sendiri? Pemimpin sekte dengan cepat bertanya. Saya memiliki. Luan menganggup dan berkata, Saya juga pernah ke laut utara ekstrim, tetapi tidak ke sumber es utara ekstrim. Saya kebetulan melihatnya. Setelah mendengar bahwa Luan juga pernah ke sumber es utara ekstrim, pemimpin sekte dan raja bergidik. Bahkan setelah bertahun-tahun, setiap kali mereka memikirkan lingkungan laut utara ekstrim yang sangat keras, mereka masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Keduanya mampu bertahan hidup sepenuhnya karena keberuntungan. Memikirkannya saja sudah membuat kaki mereka menjadi lunak. Ayo aja kalian berdua melihat sumber es utara ekstrim. Raja memandang pemimpin sekte dan menyarankan. Pemimpin sekte tentu saja setuju. Dia memandang Luan dan berkata, Energi di sumber es utara ekstrim tidaklah kecil. Masih sangat dingin. Kalian berdua harus siap secara mental. Luan menganggup dan tidak menolak untuk pergi. Dia tahu istrinya belum melihatnya, jadi bukan masalah besar untuk melihatnya. Mereka berempat dengan cepat masuk ke istana. Pemimpin sekte menggunakan kekuatannya untuk mengangkat lempengan batu di istana. Segera, sebuah lorong lebar menuju ke bawah tanah muncul. Lilin dinyalakan, dan mereka berempat berjalan menyusuri istana. Koridornya sangat dalam, dan semakin dalam mereka berjalan, semakin dingin perasaannya. Bahkan pemimpin sekte dan Raja Diam Diam menggunakan ki mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Luan tentu saja tidak takut dingin. Saat berada di ekstrim North Sea, dia juga mengenakan pakaian tipis. Sedangkan untuk kecantikan Yang, dia adalah guru surgawi tingkat delapan dan tidak akan terpengaruh oleh hawa dingin. Setelah berjalan beberapa saat, mereka berempat akhirnya sampai di ujung koridor dan memasuki ruang yang sangat luas. Ruangan ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi sekitar seratus kaki. Ada delapan rantai panjang yang menyatu dari setiap sudut atas hingga tengah. Bersama-sama, mereka menggantungkan sebuah platform besar. Platform gantung ini memiliki panjang dan lebar sekitar 10 kaki. Sebuah kubus sumber es utara ekstrim ditempatkan di atas platform. Sumber es utara ekstrim ini berwarna putih dingin yang tidak bisa ditembus. Seluruh platform dan delapan rantai ditutupi lapisan es tebal. Berada begitu dekat dengan sumber es utara ekstrim membuat pemimpin sekte dan raja menghirup udara dingin. Mereka merasakan tekanan yang besar. Luan melihat balok es yang sangat besar ini. Itu memang sumber es utara yang ekstrim. Namun, dia tidak menyangka akan sebesar itu. Itu jauh lebih besar dari sumber es utara ekstrim yang pernah dia lihat sebelumnya. Mereka berempat terbang ke udara dan sampai ke sumber es utara ekstrim yang terapung. Si cantik yang mengulurkan tangannya yang halus untuk menyentuh sumber es utara ekstrim. Segera, udara dingin menyerbu. Namun, pada saat yang sama, energi yang sangat murni muncul, membuat si cantik yang merasa sangat nyaman. Alangkah baiknya jika kita bisa pergi ke laut utara ekstrim untuk bercocok tanam. Si cantik yang berkata dengan lembut. Luan tersenyum pahit. Laut utara ekstrim hanya mengizinkan Master Surgawi tingkat 6 untuk masuk. Jika tidak, mereka akan diserang oleh klan Hachiko. Namun, Luan tidak pernah memikirkan mengapa klan Hachiko menghabiskan begitu banyak upaya untuk membentuk formasi sebesar itu. Klan Hachiko berdiri di puncak dunia. Tidak mungkin mereka melakukan hal seperti itu tanpa alasan. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa di laut utara ekstrim yang klan Hachiko tidak ingin orang lain temukan? Luan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, itu hanya dugaan. Namun, seperti yang dikatakan si cantik yang, dia juga ingin pergi ke sumber es utara ekstrim untuk bercocok tanam. Di sana, Luan bisa merasakan kemajuan yang sangat nyata. Luan melihat sumber es utara ekstrim di depannya dan mengangkat tangannya untuk menyentuhnya. Dia dengan hati-hati merasakan dinginnya telapak tangannya dan mengingat semua yang dia temui di laut utara ekstrim, termasuk orang-orang itu dan naga robek langit. Namun, setelah 10 napas, perubahan tiba-tiba terjadi. Setelah 10 napas waktu ketika telapak tangan Luan menyentuh es, seluruh sumber es utara ekstrim tiba-tiba mulai bergetar. Apalagi magnitudonya semakin besar dan bisa terlihat jelas dengan mata telanjang. Mereka berempat terkejut dan memandang sumber es utara ekstrim dengan takjub. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Luan tidak ingin merusak barang orang lain. Dia dengan cepat menarik tangannya dan melihat sumber es utara ekstrim dari kejauhan. Saat Luan melepaskan tangannya, getaran sumber es utara ekstrim menghilang. Namun, mereka berempat menatap sumber es utara ekstrim dengan mata terbelalak. Karena sumber es utara ekstrim telah berubah. Mereka melihat bahwa sumber es utara ekstrim yang awalnya tidak dapat ditembus sebenarnya memiliki pola merah yang memanjang. Pola merah menunjuk ke posisi telapak tangan Luan tadi. Pola merah ini seperti darah. Itu membentuk sepotong es darah di sumber es utara ekstrim yang tidak bisa ditembus. Itu seperti Sepertinya ada sesuatu di sumber es utara ekstrim yang diaktifkan setelah merasakan aura Luan. 1787 Tidak ada yang menyangka akan terjadi perubahan di sumber es arktik. Mereka berempat melihat pola seperti darah di dalamnya, dan seluruh istana bawah tanah sangat sunyi. Wajah pemimpin sekte sedikit pucat, tidak yakin apakah dia takut atau membeku. Dia buru-buru bertanya pada Luan, apoteker Lu, apa yang terjadi? Luan melihat es darah yang menyebar di depannya dengan ekspresi bermartabat. Dia menoleh untuk melihat pemimpin sekte, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Saya tidak tahu, ini pertama kalinya saya menghadapi situasi seperti ini. Saya minta maaf telah menyebabkan sumber es arktik Anda menjadi seperti ini. Saya bersedia memberikan kompensasi atau membeli sumber es arktik ini. Petik 2. Petik 2. Pemimpin sekte dan raja saling memandang dengan ekspresi rumit. Sumber es arktik jelas bereaksi karena Luan, tapi mereka tidak tahu apakah reaksi ini baik atau buruk. Tapi tidak diragukan lagi, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menimbulkan reaksi di sumber es arktik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Biarkan Luan memberikan kompensasi. Mereka merasa akan menyinggung seorang apoteker terkenal. Jual ke Luan. Dengan cara ini, murid-murid kota musim dingin yang dingin akan terpengaruh, dan kota musim dingin yang dingin akan kehilangan maknanya. Namun nyatanya, mereka tidak terlalu mempedulikan hal ini. Yang benar-benar mereka pedulikan adalah apa yang bisa ditawarkan Luan sebagai imbalannya. Pil tingkat 7. Luan memandang keduanya dan berkata, saya bersedia menukar dua pil level 7 dengan sumber es arktik ini. Jika Gohan Hua bisa datang, saya akan menghitung sesuai kesepakatan awal. Mendengar kata-kata Luan, pemimpin sekte dan raja berpikir keras. Setelah beberapa napas, raja berbicara, memandang Luan dan berkata, Apoteker Lu, bisakah Anda mengizinkan kami mendiskusikannya? Kami akan memberi Anda jawabannya sebelum lusa. Oke, Luan menganggup dan berkata, Segera, mereka berempat meninggalkan istana bawah tanah. Tapi sebelum pergi, Luan melihat kembali es darah di sumber es arktik dan mengerutkan kening. Berikutnya adalah perjamuan yang diselenggarakan oleh raja dan pemimpin sekte. Itu diadakan di aula utama, dan ada berbagai macam nyanyian dan tarian. Bahkan orang-orang yang dikirim oleh Chile Intercity pun hadir. Setelah jamuan makan, Luan dan Yang Meiren datang ke kediaman yang telah diatur. Mereka tidak lelah, jadi mereka tidak pergi tidur untuk istirahat. Menguasai, Yang Meiren memandang Luan dan berkata, Guru, tahukah Anda apa itu es darah di sumber es utara ekstrim? Luan memandang Yang Meiren dan berkata, Saya tidak yakin, tapi menurut saya itu mungkin ada hubungannya dengan kekuatan kematian. Hati si cantik yang menegang. Dia juga telah memikirkan hal ini, dan ini adalah kemungkinan yang paling mungkin. Dia berkata, Mungkinkah ada batu bulan merah gunung berdarah yang tersembunyi di sumber es utara ekstrim? Aku pikir juga begitu. Luan berkata, Selain batu bulan gunung merah, tidak ada benda lain yang bisa mengandung energi kematian yang begitu jelas. Saya tidak menyangka sumber es arktik mampu menekan energi kematian di dalamnya. Untungnya, energi itu tidak menyebar. Kalau tidak, sumber itu tidak akan menyebar. Seluruh kota Cold Winter akan berada dalam masalah. Lalu, bagaimana jika mereka tidak bertukar? Si cantik yang bertanya lagi. Kalau mereka tidak mau berdagang, berarti kondisi saya kurang baik. Saya bisa memberi mereka beberapa pil lagi. Luan berkata dengan serius, Jika mereka benar-benar tidak ingin berdagang, saya akan mencoba memisahkan ruang dan mengamati langsung bagian dalam sumber es utara ekstrim ini untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Hari berikutnya. Harus dikatakan bahwa kecantikan yang adalah dewi semua orang di kota Cold Winter, tanpa memandang jenis kelamin. Saat Luan dan si cantik yang sedang berjalan-jalan di kota Cold Winter, semua orang yang melihat mereka akan segera berhenti dan menonton dari jauh. Tentu saja, tidak ada yang melakukan ini untuk Luan, tapi untuk kecantikan yang temperamen si cantik yang benar-benar memikat hati seluruh kota musim dingin. Temperamen gunung esnya bahkan lebih dingin dari Cold Winter City. Semua pria berfantasi bahwa jika mereka dapat menemukan wanita seperti istri mereka di masa depan, mereka hanya bersedia hidup beberapa dekade. Namun karena menyukai temperamennya, mereka hanya berani melihat dari jauh dan tidak berani mendekat. Meskipun Luan tahu bahwa banyak orang yang diam-diam mengawasi mereka, dia tidak peduli karena mereka tidak melakukan apapun. Setelah satu malam berikutnya, Luan telah berada di kota Cold Winter selama tiga hari. Itu adalah hari kelima dari bulan ke-12 lunar, hari terakhir yang disepakati oleh pemimpin sekte dan Guo Hanhua. Pada hari ini, pemimpin sekte dan raja bangun pagi-pagi dan duduk di aula utama menunggu kedatangan Guo Hanhua. Luan dan si cantik yang juga berada di aula samping. Mereka menyebarkan indera mereka dan bisa merasakan kedatangan Guo Hanhua dengan segera. Namun, 10 tahun mungkin merupakan waktu yang lama bagi orang biasa, namun itu tidak terlalu lama bagi seorang guru surgawi, terutama guru surgawi tingkat 6. Ketika Guo Hanhua pergi, dia berada di puncak level 6, tetapi bisakah dia benar-benar menerobos dalam waktu 10 tahun? Bahkan jika dia berhasil menerobos, apakah dia akan menjadi tandingan pemimpin sekte? Kekuatan pemimpin sekte berada di antara tahap menengah dan lanjutan dari level 7, jadi dia tidak bisa diremehkan. Semua murid di Chile Winterfell diminta untuk menghentikan pelatihan mereka dan berkumpul di Chile Winterfell di selatan. Meskipun para murid tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka merasa sesuatu yang besar akan terjadi, jadi mereka berkumpul dalam kelompok untuk mendiskusikannya. Waktu berlalu dengan lambat, matahari terbit di tengah badai salju yang dahsyat dan nyaris tidak menyinari kota Cold Winter hingga mencapai langit. Ding! Bel siang hari berbunyi dan menyebar ke seluruh kota Cold Winter. Dalam sekejap, mata Luan dan si cantik yang berkedip-kedip, dan mereka berdua menoleh untuk melihat ke arah selatan. Kemudian, mata pemimpin sekte dan raja menjadi dingin. Mereka duduk dari tempat duduknya dan memandang ke selatan seolah-olah mereka dapat melihat jarak melalui tembok dan bangunan istana yang tak terhitung jumlahnya. Mereka di sini, kata pemimpin sekte dengan suara yang dalam. Raja menganggup dengan penuh semangat. Keduanya tampak serius, dan mereka mengepalkan tangan erat-erat. Ayo pergi! Pemimpin sekte dan raja terbang keluar dari aulah utama dan menuju ke selatan. Dua suara terbang melintasi langit. Mereka tidak cepat dan langsung terlihat oleh semua murid. Keduanya dengan cepat mendarat di tembok kota. Semua tetua dan murid segera berdiri dan membungkuh. Mereka berkata dengan lantang, Salam, pemimpin sekte. Salam, raja. Keduanya berdiri di tembok kota, dan mata pemimpin sekte berubah serius. Dia menoleh ke arah raja dan berkata, sepertinya akan ada pertempuran sengit hari ini. Saudaraku, lindungi kota Cold Winter dan jangan biarkan kota itu dihancurkan. Serahkan padaku. Raja menepuk bahu pemimpin sekte dan berkata dengan suara yang dalam, hati-hati. Pemimpin sekte mengangguk. Lalu, dia menoleh dan melihat ke arah selatan. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menghilang ke dalam badai salju di depan, menghilang dari pandangan semua orang. Semua murid tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, dua sosok muncul diam-diam dan berdiri di tanah. Raja terkejut dan berbalik untuk melihat. Dia segera berkata, Apoteker Lu. Nyonya Lu. Luan mengangguk sedikit dan berkata, dari aura lawan, aku khawatir dia tidak lebih lemah dari pemimpin sekte. Raja tahu bahwa mereka berdua lebih kuat darinya. Jika Luan berkata demikian, pertarungannya akan sulit. Namun, pemimpin sekte masih memiliki keuntungan, dan tempat ini dipenuhi salju dan sangat dingin. Pertarungan di sini bisa dianggap sebagai markas pemimpin sekte. Menurut informasi, Guo Han Hua adalah seorang guru surgawi dengan atribut api. Dia akan terkena hawa dingin jika dia bertarung di sini. Di tengah badai salju yang dahsyat, pemimpin sekte terbang ke tempat yang berjarak 7.000 kaki dari kota Cold Winter. Dia ingin menjauhkan pertempuran dari kota Cold Winter. Pemimpin sekte berdiri diam dan tidak bergerak maju. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya merah besar menyelimuti langit dan bumi. Itu membentuk gelombang setinggi 7.000 kaki yang meneru menuju pemimpin sekte. Tampaknya menelan Cold Winter City. Mata pemimpin sekte menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya, dan badai salju berkumpul dan meledak menuju lampu merah di langit. Ledakan. Lampu merah besar dan cahaya dingin meledak di langit. Angin kencang menyapu luar tembok kota Cold Winter. Namun, raja telah melindungi tembok kota. Angin kencang menghilang ke segala arah, dan tembok kota serta penduduknya tidak terluka sama sekali. Luan menatap api yang menghilang di langit. Serangan itu tampak kuat, tetapi kekuatannya tidak besar. Baik Guo Han Hua maupun pemimpin sekte tidak menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya, terutama Guo Han Hua. Alasan mengapa dia menggunakan api itu sederhana, dan itu tepat di depannya. Di wilayah luas di selatan kota Cold Winter, ada banyak api di tanah. Suhu tiba-tiba naik, dan aura mereka berdua menyebabkan badai salju berhenti. Segalanya menjadi jelas. Para tetua dan murid yang berdiri di selatan kota dapat melihat mereka berdua saling memandang dari jauh. Om. Sesosok berhenti dan berdiri dua ribu kaki di depan pemimpin sekte. Dia membawa pedang besar di punggungnya, dan lengan kirinya patah. Sudah sepuluh tahun, orang itu berbicara, suaranya sangat serak, seolah tenggorokannya terluka parah. Dia berkata, Aku, Guo Han Hua, disini untuk bertarung sampai mati bersamamu. 1788 Suara Guo Han Hua sangat keras dan menyebar jauh. Bahkan semua orang di tembok kota mendengarnya dengan jelas. Ada banyak murid di kerajaan musim dingin yang dingin, dan mereka berdiri sangat berdekatan di tembok kota. Mendengar kalimat ini, mereka terkejut. Mereka tidak pernah menyangka akan tiba-tiba berhenti berlatih hari ini karena masalah ini. Di tembok kota, wajah raja terlihat jelas tegang. Mata luan sedikit menyipit saat dia melihat ke arah Guo Han Hua di kejauhan. Tidak ada keraguan bahwa hanya ada satu alasan mengapa Guo Han Hua meniup salju di sekitarnya dan berbicara begitu keras. Dia ingin semua orang menyaksikan pertempuran ini, terutama orang-orang di kerajaan musim dingin yang dingin. Dia ingin mengalahkan Master Sekte di depan semua orang. Aku tidak menyangka dia menjadi begitu kuat hanya dalam 10 tahun. Raja mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi. Jika kita membiarkan harimau itu kembali ke gunung hari ini, itu akan menjadi masalah besar bagi kerajaan musim dingin kita di masa depan. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia memandang Raja dan berkata, Jangan khawatir, Raja. Setelah pertempuran selesai, saya akan membawanya pergi dari sini. Dia mungkin tidak akan kembali. Jika dia kembali, saya akan memberi tahu Anda. Tubuh Raja bergetar. Dia berpikir jika Guo Han Hua bisa diawasi oleh apotekar Lu, dia akan merasa lega. Dia menganggup dan berkata, Terima kasih atas masalahnya, apotekar Lu. Keduanya melihat kekejauhan lagi. Luan menilai Guo Han Hua. Selain suaranya yang serak dan lengan kirinya yang hilang, pakaiannya juga sangat aneh. Dalam cuaca dingin seperti itu, orang ini telanjang bulat, dan banyak luka di dadanya. Namun, luka tersebut bukanlah luka biasa. Seolah-olah dia telah membuka paksa dadanya, dan ada sesuatu yang istimewa bersinar di dalamnya. Ada juga pedang besar di belakang Guo Han Hua. Pedang ini lebih besar dari pedang biasa, dan bertatahkan banyak inti kristal. Kekuatannya sangat kuat, tapi ada juga efek tolakan di antara mereka. Mampu menempatkan semua inti kristal yang berbeda ini padabila yang sama-sangatlah sulit dilakukan. Saya mendengar bahwa Guo Han Hua dulunya adalah seorang penyuling yang sangat baik, tiba-tiba Sang Raja berkata. Luan terkejut, lalu tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Dia memandang Guo Han Hua di kejauhan dengan tidak percaya dan melihat luka di sekujur tubuhnya. Mungkinkah, orang ini juga telah mengubah tubuhnya. Dia membelah tubuhnya dan kemudian menuangkan kekuatan berbeda ke dalamnya. Manusia bukanlah senjata. Mereka tidak dapat ditempa ribuan kali, juga tidak dapat diperbaiki setelah rusak. Tubuh manusia tidak sekeras materi. Jika dia benar-benar melakukan itu, itu akan sangat mempengaruhi umurnya. Untuk hari ini, orang ini benar-benar rela mengabaikan segalanya. Pemimpin sekte, yang paling dekat dengan Guo Han Hua, juga memperhatikan hal ini. Dia bukan orang bodoh, terutama saat dia merasakan kekuatan tidak stabil yang dipancarkan dari tubuh Guo Han Hua. Dia benar-benar tidak menyangka pihak lain akan bertindak sejauh ini. Sepertinya dia harus berusaha sekuat tenaga dan sangat berhati-hati. Bersenandung. Cahaya dingin menyala, dan seruan pedang menembus udara. Seolah-olah itu menusuk ke dalam hati setiap orang, membuat setiap orang yang mendengarnya merasakan sakit yang menusuk. Sebuah pedang panjang dipegang di tangan pemimpin sekte. Matanya dingin saat dia menatap Guo Han Hua, yang berada dua ribu kaki jauhnya. Hah! Guo Han Hua mencibir. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan mengeluarkan pedangnya dari sarung di punggungnya. Lalu, dia menghantamkannya ke tanah dengan keras. Dalam sekejap, bumi berguncang. Perlu diketahui, tanah di sekitarnya telah terpengaruh oleh sumber es paling utara selama bertahun-tahun dan menjadi sangat keras. Untuk dapat menghasilkan getaran yang begitu besar, dan bahkan para murid di tembok kota tidak dapat berdiri dengan mantap, itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatan pedang ini. Dia kalah dalam hal senjata. Lu Han melihat kedua senjata itu dan berkata dengan ringan. Raja terkejut. Dia memandang Lu Han dan berkata, tidak mungkin. Senjata pemimpin sekte adalah senjata kelas tujuh. Kami menghabiskan seluruh kekayaan kami untuk membelikannya. Senjata Guo Han Hua ini sangat kasar, bagaimana dia bisa kalah? Lu Han tidak memandang ke arah Raja yang menanyainya. Ia hanya berkata dengan acu tak acu, kalau begitu, kenapa Guo Han Hua tidak menaruh pedangnya di cincin intersepatialnya? Jika dia meninggalkannya di luar, bukankah pedang itu akan diidam-idamkan oleh orang lain? Saat dia mengatakan ini, tubuh Raja gemetar. Itu benar. Mengapa dia tidak menempatkan pedangnya di cincin intersepatialnya? Semua orang tahu logika tidak mengungkapkan kekayaan seseorang. Tidak ada yang selalu memperlihatkan senjatanya di luar. Kecuali, cincin intersepatial tidak mampu menahan kekuatan pedang ini. Saat pedang dipegang di tangan Guo Han Hua, mata pemimpin sekte langsung bergetar. Cengkramannya pada pedang semakin erat. Dia menarik nafas dalam-dalam, memandang Guo Han Hua dan berkata, Ayo! Mata Guo Han Hua bergetar. Dia segera meraung dan dengan keras, tanah di sekitarnya meledak. Dia berlari dengan kecepatan penuh menuju pemimpin sekte. Ah! Guo Han Hua meraung. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Selama 10 tahun, dia tidak melupakan kebencian terhadap negaranya. Dia menderita karenanya siang dan malam. Hari ini, dia harus menang. Gemuruh! Ketika keduanya berjarak 100 kaki, Guo Han Hua bangkit dari tanah dengan keras. Dia terbang hingga ketinggian 3000 kaki. Tangan kanannya memegang pedang itu dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, cahaya inti kristal menyala pada pedang dan dia menebas ke bawah. Mati! Kicauan! Kicauan yang sangat tajam bergema di langit. Dalam sekejap, cakar besar yang terbentuk dari api muncul di langit. Meskipun diameternya hanya 200 kaki, kekuatan yang dikandungnya bahkan lebih besar daripada keterampilan surgawi yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki. Untuk dapat menekan kekuatan sebesar itu ke dalam area sekecil itu, guru surgawi kelas 7 biasa pasti tidak akan mampu melakukannya. Dalam sekejap, pemimpin sekte, yang berdiri di tanah, merasakan aura fatal muncul. Dia tidak menyangka Guohan Hua akan tampil maksimal sejak awal. Tidak ada pengujian sama sekali. Melihat ini, pemimpin sekte segera memegang pedangnya dengan kedua tangannya. Dia berdiri di tanah dengan kaki terbuka dan meraung, pedang surga. Berdengung! Dalam sekejap, pedang es yang sangat keras selebar 100 kaki menembus langit menuju cakar besar itu. Gemuruh! Pedang itu benar-benar menembus cakar besar itu. Meski sangat sulit, itu cukup untuk menunjukkan bahwa pemimpin sekte sangat kuat. Luan melihat pedang itu dan matanya menyipit. Menurut akal sehat, atribut es guru surgawi kelas 7 seharusnya tidak mampu membuat es sekeras itu. Mungkin karena sumber es utara yang ekstrim. Pemimpin sekte telah menyerap energi di dalamnya, sehingga atribut esnya telah meningkat pesat. Bagi orang awam, atribut es memang sangat lemah. Namun, atribut es pemimpin sekte jelas tidak lemah. Namun, Guo Hanhua lebih kuat. Pedang itu hanya menembus cakar besar itu, tapi tidak menghilang sama sekali. Meskipun sudah tertembus, cakar besar yang menakutkan itu tidak berhenti. Itu terus turun dari langit, menekan ke arah pemimpin sekte. Saudara Liu, Raja berteriak dari tembok kota. Gemuruh! Dalam sekejap, tanahnya meledak. Hembusan angin yang mengerikan menyapu sekitar 10 ribu kaki dan bergegas menuju kastil musim dingin yang dingin. Raja yang cemas tidak segera bereaksi. Luan mengangkat tangannya, dan kekuatannya didorong ke arah langit. Itu tidak menghancurkan kastil musim dingin yang dingin sama sekali. Di kejauhan, cakar merah itu turun dari langit dan menghantam tanah. Seketika, lubang dalam dengan radius 5 ribu kaki muncul. Wing-puing beterbangan kemana-mana, dan lubang yang dalam tidak berdasar. Raja begitu cemas hingga wajahnya memerah. Dia ingin segera keluar. Apakah semuanya berakhir dengan satu gerakan? Luan melihat pertempuran di kejauhan. Di tengah kobaran api, cahaya dingin tiba-tiba meletus dan menyapu semua nyala api, langsung membubarkan semua nyala api. Gemuruh. Tanah berguncang, dan sosok pemimpin sekte dengan cepat melarikan diri dari lubang yang dalam. Baru saja, dia menyembunyikan dirinya di dalam pedang es besar. Bahkan ketika cakar besar itu meledak, dia dengan kuat menstabilkan es di sekitarnya. Meskipun dia menderita beberapa luka, itu tidak berakibat fatal dan tidak akan mempengaruhi pertempuran yang akan datang. Namun, tindakan Guohan Hua benar-benar membuatnya takut. Terlebih lagi, dari penampilan Guohan Hua, Guohan Hua menggunakan kekuatan yang jauh lebih sedikit daripada dia. Dia hanya menggunakan kekuatan pedang. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan menjadi orang pertama yang menyerah. Pertempuran ini harus segera diakhiri. Tangan kanan pemimpin sekte mencengkeram pedangnya lebih erat lagi. Hampir setiap orang yang menggunakan pedang mengejar kesenangan menjadi tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Dengan satu pedang, bahkan langit dan bumi pun akan tertusuk. Pemimpin sekte mengejar kekuatan ini secara ekstrim. Semua gerakan pedangnya adalah tusukan, dan tidak ada tebasan, tebasan, atau tebasan. Pemimpin sekte terbang ke udara dan mencapai ketinggian yang sama dengan Guohan Hua. Dia tiba-tiba meletakkan pedang di depan dadanya dan memegangnya dengan kedua tangan. Segera, gelombang naik di sekelilingnya dan meledak di udara bersama dengan es. Kekuatan es dan air terus tumpang tindih. Di saat yang sama, satu-satunya inti kristal yang tertanam di pedang menyala. Melihat hal itu, Raja terkejut. Bahkan dia belum pernah melihat inti kristal ini menyala selama bertahun-tahun. Tampaknya pemimpin sekte benar-benar berusaha sekuat tenaga. Inti kristal bersinar terang, dan dalam sekejap, hembusan angin menyapu. Pedang ini adalah pedang atribut angin. Jika dikombinasikan dengan es, bisa meningkatkan kekuatan penetrasi hingga ekstrim. Setelah mengumpulkan kekuatan, pemimpin sekte segera meraung. Pedang roh tandus. Berdengung. Cahaya dingin pedang bersinar terang dan langsung menyelimuti Guohan Hua. 1789 Cahaya dingin yang sangat besar langsung menyelimuti Guohan Hua, dan di dalam cahaya dingin itu ada bongkahan es besar yang menembus. Es dan api bisa dikatakan saling menahan, tapi itu tidak mutlak. Itu semua tergantung kekuatan siapa yang lebih kuat. Pemimpin sekte berdiri di udara dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan pedang ini. Dia sudah bisa merasakan Guohan Hua terjebak oleh pedang ini. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya di dalam es akan sepenuhnya menembus tubuh Guohan Hua, membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, dalam cahaya dingin yang tak ada habisnya, cahaya coklat tiba-tiba menyala, dan semakin terang. Ketika pemimpin sekte melihat cahaya ini, dia terkejut. Atribut bumi. Bagaimana Guohan Hua bisa memiliki atribut bumi? Cahaya coklat menjadi semakin terang, dan akhirnya langsung menghalangi cahaya dingin. Seperti pedang dingin yang patah, pedang itu menembus perisai besar. Perisai ini berbentuk kura-kura. Ketika si cantik yang melihat pemandangan ini, dia langsung berkata, Kepala penyu. Luan terkejut, dia tentu saja tidak mengetahui gerakan ini, dan bertanya, Apa itu? Si cantik yang memandang Luan dan berkata, Ini bukan kekuatannya, ini seharusnya adalah kekuatan inti kristal pada pedangnya. Penyu kepala merupakan salah satu jenis penyu yang sangat unggul di antara jenis penyu lainnya. Meski bukan yang terbaik, namun pertahanannya sangat kuat. Apalagi semua jenis penyu sangatlah langka, untuk bisa menemukan kepala penyu saja sudah sangat langka. Luan menganggup dan melihat pertempuran di kejauhan lagi. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa pedang kuat pemimpin sekte telah diblokir oleh cangkang kura-kura setinggi 400 sang yang muncul di langit. Meskipun pedang itu telah menembus cangkang kura-kura, pedang itu bahkan belum menembus setengahnya. Itu tidak memblokir serangan itu sama sekali dan tidak melukai Guo Hanhua sedikitpun. Ledakan. Raungan terakhir terdengar, pedang itu tidak dapat terus menyerang, dan efek dari pedang roh gersang juga telah berakhir. Setelah menggunakan pedang ini, pemimpin sekte mulai terengah-engah. Berdiri di udara, dia tidak bisa berhenti bernapas, mengerutkan kening, dan menatap perisai di kejauhan. Gemuruh. Cangkang kura-kura itu dengan keras menghantam tanah dari langit. Baik menggunakan atau mempertahankan pertahanan ini, itu akan menghabiskan banyak energi. Napas Guo Hanhua juga mulai menjadi tidak stabil, tapi jelas jauh lebih kecil daripada napas pemimpin sekte. Pertempuran masih berlangsung, tapi raja berkeringat untuk pemimpin sekte. Sampai saat ini, Guo Hanhua hanya menggunakan dua inti kristal pada bilahnya, namun banyak sekali yang tertanam pada bilahnya, masih banyak energi yang belum terpakai. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu lemah. Guo Hanhua berdiri di udara dan memandang pemimpin sekte di kejauhan. Dia berkata dengan dingin, sepertinya usahaku untuk meningkatkan kekuatanku selama sepuluh tahun terakhir tidak membuahkan hasil sama sekali. Kata-kata Guo Hanhua keras dan jelas, dan penduduk Cili Winterfell dapat mendengarnya dengan jelas. Jelas sekali, Guo Hanhua tidak hanya ingin mengalahkan pemimpin sekte, tapi dia juga ingin mempermalukannya di depan semua murid. Anda, ekspresi pemimpin sekte berubah drastis. Dia meraung, kamu harus sombong. Berikan hidupmu padaku. Gemuruh. Sosok pemimpin sekte melesat dan langsung menuju Guo Hanhua. Sebelumnya, mereka berdua menggunakan kartu as mereka, Heaven Arts. Hingga saat ini, mereka belum terlibat dalam pertarungan jarak dekat yang sesungguhnya. Jarak antara keduanya sekitar 6.000 kaki. Jika Guo Hanhua tidak ingin melawan Master Sekte dalam pertarungan jarak dekat, dia akan punya cukup waktu untuk mundur. Namun, Guo Hanhua tidak melakukannya. Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Weng. Dalam sekejap mata, pemimpin sekte berada tepat di depan Guo Hanhua. Dia menusuk dengan pedangnya, mengincar dada Guo Hanhua. Ding. Gemuruh. Ujung pedangnya menembus pedang. Guo Hanhua menggunakan pedang untuk memblokir pedangnya. Dia menatap pemimpin sekte dengan dingin dan berkata, Saat itu, kamu membual kepadaku tentang kekuatan permainan pedang Chili Winterfell. Hari ini, aku ingin melihat apakah itu benar-benar sekuat yang kamu katakan, atau hanya permainan pedang yang tidak berguna. Kamu mendekati kematian. Pemimpin sekte meraung. Kehidupan seorang pendekar pedang bergantung pada pedangnya. Bagaimana dia bisa menahan amarahnya ketika permainan pedang yang paling dia banggakan dipermalukan seperti ini. Pedang di tangan pemimpin sekte memancarkan cahaya dingin yang menyelaukan. Tiba-tiba, maksud pedang meletus dari ujung pedang dan memaksa Guo Hanhua mundur beberapa kaki. Suara mendesing. Sosok pemimpin sekte juga tertutupi oleh cahaya dingin. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah menyatu dengan maksud pedang. Pria itu bergerak dengan pedang, dan pedang itu mengikuti kemauan pria itu. Dalam sekejap, cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Ada banyak cahaya dingin dalam radius seribu kaki. Yang lebih buruk lagi adalah tidak mungkin mengetahui di mana pemimpin sekte berada dari cahaya dingin ini. Tidak ada keraguan bahwa cahaya dingin dan maksud pedang di tempat pemimpin sekte berada akan sangat kuat. Lampu dingin lainnya akan jauh lebih lemah. Itu hanya tipuan. Mata Luan bergerak sedikit. Tampaknya ini adalah salah satu kartu truf pemimpin sekte. Luan benar. Ini memang kartu truf pemimpin sekte. Itu adalah permainan pedang Winterfell yang dingin. Namun, permainan pedang Chili Winterfell memiliki perubahan yang tak ada habisnya. Apa yang mereka lihat sekarang hanyalah satu bentuk. Raja mengetahui pro dan kontra dari permainan pedang ini. Itu sangat kuat, dan setiap cahaya dingin dikendalikan oleh Divine Sense miliknya sendiri. Tidak mungkin bagi lawan untuk menahannya, dan bahkan bisa memancing lawan untuk mengungkap kelemahannya. Namun, kelemahannya juga sangat besar. Gerakan ini menghabiskan terlalu banyak energi asal surga. Tidak ada batasan berapa lama permainan pedang dingin Winterfell dapat dipertahankan sampai energi asal surga benar-benar habis. Dengan kekuatan pemimpin sekte saat ini, dia tidak bisa mempertahankan permainan pedang dingin Winterfell yang begitu kuat terlalu lama. Dalam pertempuran tersebut, Guohan Hua diliputi oleh cahaya dingin. Cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya dari segala arah. Mereka terlalu cepat, dan tidak ada waktu untuk membedakan mana yang asli dan yang palsu. Dia hanya bisa memperlakukan masing-masing seolah-olah itu nyata. Dia mengayunkan pedang di tangan kanannya dengan liar, mematikan semua cahaya dingin yang mendekatinya. Namun, serangan yang sangat terkonsentrasi seperti itu menghabiskan terlalu banyak Divine Sense-nya. Selain itu, kemungkinan besar akan ada cacat. Setelah Guohan Hua memblokir 10 lampu dingin, dia langsung meraung. Dalam sekejap, inti kristal lain pada pedang itu menyala. Pedang itu langsung berubah menjadi emas. Dalam sekejap, cahaya kemasan sepanjang 100 zang meledak. Semua cahaya dingin yang mendekati cahaya kemasan langsung meledak. Cahaya kemasan terus menyebar, hanya berhenti ketika jaraknya sekitar 10 zang. Cahaya kemasan menghilang, dan telur logam sepanjang 80 zang muncul di udara. Sosok Guohan Hua telah menghilang. Jelas sekali dia bersembunyi di dalam. Meskipun telur bundar ini panjangnya hanya 80 zang dan lebar 60 zang, kekuatan pertahanannya sangat mengejutkan. Semua cahaya dingin yang menerpa telur bundar ini hanya bisa menembus dan memotong bekas luka yang dangkal. Bekas luka terdalam tidak lebih dari 10 zang. Dengan metode saat ini, akan membutuhkan banyak waktu untuk memecahkan telur bundar ini. Jelas sekali, kekuatan asal surgawi pemimpin sekte pasti tidak mampu mempertahankan pedang musim dingin cukup lama untuk memecahkan telur bundar ini. Jika dia tidak memikirkan metode khusus, pertempuran ini pasti akan menjadi kemenangan Guohan Hua. Tiba-tiba, mata pemimpin sekte menjadi dingin. Karena Guohan Hua telah memastikan bahwa dia ada di dalam telur bundar ini, dia akan mengumpulkan semua maksud pedang dan menyerang pada satu titik. Dia akan mencoba menembus telur bundar itu sekaligus. Jika dia tidak bisa menembusnya, dia tidak akan terus mencoba. Dia akan membiarkan Guohan Hua tetap berada di dalam telur sementara dia perlahan pulih. Karena dia telah memutuskan, pemimpin sekte tidak akan menundanya. Segera, semua cahaya dingin di langit berkumpul di sekitar pemimpin sekte. Bahkan ada banyak cahaya dingin yang menyatu dengan maksud pedang pemimpin sekte. Pemimpin sekte meraung dengan marah. Dalam sekejap, semua cahaya dingin diarahkan ke tengah telur bundar. Berdengung. Cahaya dingin menembus langit. Semua energi terkonsentrasi pada satu titik dan dengan keras mengenai bagian tengah telur bundar. Ding. Niat pedang menembus radius 20 kaki dari telur bundar hanya menyisakan 10 kaki ke tengah. Dari jauh, niat pedang terus mendorong ke depan, mendorong pedang menembus 10 kaki terakhir. Namun, ketika pemimpin sekte mencapai tengah telur, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sana. Memang ada jarak 5 kaki di sini, tapi dipenuhi api. Melihat ini, mata pemimpin sekte menyipit. Tanpa pikir panjang, dia dengan cepat mundur. Namun gerakannya masih terlalu lambat. Bagaimana dia bisa melarikan diri ketika dia sudah memasuki telur bundar. Dalam sekejap, api di dalam telur bundar itu meledak. Kekuatan mengerikan meledak menuju satu-satunya lubang angin, langsung mengenai tubuh pemimpin sekte. Ledakan. Satu-satunya celah di telur bundar itu meledak dengan nyala api yang mengerikan. Nyala api langsung melesat sejauh 10 ribu kaki. Dalam nyala api ini, sosok pemimpin sekte terbang, dan dia memuntahkan setegup darah ke langit. Ledakan ini secara langsung melukai lengan pemimpin sekte. Pakaiannya compang kemping, dan banyak luka bakar di sekujur tubuhnya. Darah mengalir deras, dan itu adalah pemandangan yang tragis. Sudah berakhir. Luan yang melihat dari jauh tidak terkejut. Dari sudut pandangnya, ketika pikiran Raja marah karena perkataan Guohan Hua, dia sudah ditakdirkan untuk kalah. Di antara maksud pedang, keindahan yang paling tak terkendali. Begitu niat pedang diserang oleh emosi lain, kekuatannya akan sangat berkurang. Bang! Tubuh pemimpin sekte dengan keras jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, nyala api meledak dari langit, bergegas menuju pemimpin sekte. Tunjukkan belas kasihan. Raja meraung. Dia segera terbang keluar dari tembok kota, bergegas menuju posisi pemimpin sekte. Tapi, dia begitu jauh dari pemimpin sekte, bagaimana dia bisa tiba tepat waktu? Bang! Nyala api menghantam tanah, tetapi mengenai sisi posisi pemimpin sekte, dan tidak mengenai pemimpin sekte. Saat apinya menghilang, Guohan Hua terlihat memegang pisau dan meletakkannya di leher pemimpin sekte. Tatapannya dingin saat dia menatap musuhnya. 1790. Huuh! Setelah hembusan angin akibat benturan, semuanya akhirnya tenang. Pom! Raja berhenti di tengah jalan dan melihat pedang di leher pemimpin sekte. Dia tidak berani melangkah maju. Tidak diragukan lagi, jika Guohan Hua mengerahkan sedikit kekuatan, pemimpin sekte tidak akan bertahan. Guohan Hua, Raja Meraung, kamu ingin memulihkan kerajaan. Tentu, saya bersedia menyerahkan tahta kepada Anda. Mulai sekarang, Anda adalah Raja Kerajaan musim dingin yang dingin. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau selama kamu tidak membunuhnya. Suara itu menyebar jauh ke telinga Guohan Hua dan mencapai telinga semua orang di tembok kota musim dingin yang dingin. Semua tetua dan murid Chile Intercity melihat pemandangan itu dengan kaget. Meskipun mereka tidak dapat melihat apa yang baru saja terjadi, hasilnya ada di depan mereka. Hilang. Pemimpin sekte mereka telah kalah. Di kejauhan, Guohan Hua menoleh ke arah Raja setelah mendengar kata-kata Raja. Namun, dia hanya menatap Raja dengan dingin sebelum berbalik dan menatap pemimpin sekte di bawah pedang. Kenapa kamu tidak menyerang? Tubuh pemimpin sekte dipenuhi luka. Darah terus mengucur dari mulutnya, tapi dia masih mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas. Guohan Hua memandang pemimpin sekte dengan niat membunuh di matanya. Namun, setelah dua tarikan napas, dia tiba-tiba mengangkat pedangnya dan melepaskannya dari leher pemimpin sekte. Saat pemandangan ini muncul, bahkan Luan dan Yao, yang berada di tembok kota yang jauh, tercengang. Pemimpin sekte tercengang. Dia batuk darah dan bertanya, Kenapa? Kamu tidak membunuhku. Kamu tidak membunuhku saat itu. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Guohan Hua memandang pemimpin sekte dan berkata dengan dingin, Saya tidak berhutang budi kepada siapapun. Bagaimana dengan memulihkan kerajaan? Pemimpin sekte memandang Guohan Hua dan bertanya, Kamu tidak akan memulihkan kerajaan. Dengan tubuhku saat ini, aku bisa hidup paling lama lima tahun. Apa gunanya memulihkan kerajaan? Bahkan jika aku memulihkan kerajaan itu, kerajaan itu akan tetap runtuh dan rakyatnya akan menderita bencana yang tidak patut lagi terjadi. Guohan Hua menoleh dan melihat dari pemimpin sekte hingga raja di kejauhan. Dia berkata, Saya telah kembali ke sini beberapa hari yang lalu dan bertanya kepada orang-orang tentang situasinya. Kalian berdua telah memerintah kerajaan dengan baik. Rakyat mempunyai cukup makanan dan hidup dengan bermartabat. Itu sudah cukup. Berdengung. Guohan Hua memasukkan kembali pedangnya ke sarung di punggungnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan berjalan sendirian menuju selatan. Suara mendesing. Saat Guohan Hua maju dua langkah, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Setelah itu, sesosok tubuh muncul di depannya, menghalangi jalannya. Di belakangnya, sesosok tubuh juga muncul diam-diam, menyebabkan dia tidak dapat merasakan apapun. Tidak diragukan lagi, yang di depannya adalah Luan, dan yang di belakangnya adalah yang Meiren. Si cantik yang mengeluarkan sebuah pil dan memasukkannya ke dalam mulut pemimpin sekte. Pemimpin sekte juga tahu bahwa pihak lain pasti tidak akan menyakitinya, jadi dia buru-buru menelan pil itu. Benar saja, gelombang besar kekuatan hidup segera menyebar ke seluruh tubuhnya, dengan cepat menyembuhkan semua luka di tubuhnya. Raja bergegas dari jauh dan menjemput pemimpin sekte sebelum kembali ke tembok musim dingin yang dingin. Guohan Hua memandang pria dan wanita di depan dan di belakangnya. Dia belum pernah melihat kedua orang ini sebelumnya, tapi tanpa ragu, mereka sangat kuat. Baru saja, dia hampir tidak bisa merasakan sosok pria di depannya, tapi dia benar-benar tidak bisa merasakan penampilan wanita di belakangnya. Siapa kamu? Guohan Hua segera mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu pembantu yang mereka temukan? Yang mulia, Anda salah paham. Kami tidak ada hubungannya dengan mereka dan tidak akan berpartisipasi dalam perseteruan ini. Luan tersenyum dan berkata dengan tenang, sebenarnya, kami di sini untuk mencarimu. Mencariku, Guohan Hua semakin mengernyit dan bertanya, mengapa kamu mencari saya? Saya rasa saya tidak menyinggung kalian berdua. Bukan aku yang mencarimu, tapi ada yang ingin bertemu denganmu. Luan berkata, yang mulia pernah menyelamatkan seseorang. Orang ini tahu bagaimana membalas kebaikan Anda dan ingin membalas kebaikan Anda. Guohan Hua tertegun ketika mendengarnya dan berkata, tidak perlu pembayaran kembali. Aku telah menjadi orang yang sopan sepanjang hidupku dan tidak pernah berpikir untuk meminta pembayaran apapun. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya ingin mencari tempat untuk menghabiskan sisa hidup saya. Bagaimana dengan lautan? Luan segera berkata, ada banyak hal menakjubkan di lautan. Temanku ada di lautan. Laut, Guohan Hua tertegun dan bertanya, kamu adalah guru langit laut dalam. Itu benar, Luan berkata sambil tersenyum. Saat ini, si cantik yang juga berjalan ke sisi Luan. Melihat pria dan wanita luar biasa di depannya, alis santai Guohan Hua menegang lagi dan berkata, dikatakan bahwa ada banyak sekali petualangan di lautan. Saya selalu ingin menjelajahi lautan, tetapi karena saya mengabdi pada negara, saya tidak bisa pergi, paling-paling saya hanya bisa pergi sejauh 100 mil ke laut. Kini setelah negara ini hilang, lautan memang merupakan tempat yang baik untuk dikunjungi. Setelah memikirkannya, Guohan Hua akhirnya berkata, aku bisa pergi bersamamu. Luan sangat senang dan bertanya, apalagi? Tapi kamu harus bertarung denganku. Guohan Hua memandang Luan dan berkata dengan sangat serius, dan kamu harus mengalahkanku. Luan tercengang, bahkan mata dingin si cantik yang menunjukkan sedikit keraguan. Mengapa? Luan bertanya dengan bingung. Aku bisa pergi ke laut sendirian. Aku tidak perlu pergi bersamamu. Guohan Hua berkata dengan suara rendah, saya harus memberi alasan pada diri saya sendiri. Luan bingung. Dia tidak tahu alasannya sama sekali. Dia berkata dengan canggung, tetapi kesehatanmu tidak baik, dan kamu baru saja melalui pertempuran. Aku tidak punya permusuhan denganmu. Ini tidak baik? Bukan. Apa maksudmu? Apakah kamu meremehkanku? Guohan Hua segera mengerutkan kening dan berkata, dari nada bicaramu, sepertinya kamu pasti bisa mengalahkanku. Aku ingin melihat kemampuanmu. Dengan itu, Guohan Hua mengangkat tangan kanannya lagi, meraih gagang pedang di belakang punggungnya, dan mencabutnya dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Bilahnya langsung tenggelam ke dalam tanah, dan bumi di sekitarnya bergetar hebat. Luan memandang Guohan Hua dan merasakan momentumnya yang meningkat. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Dia benar-benar tidak menyangka hal ini akan terjadi. Sepertinya dia tidak bisa membujuk Guohan Hua, jadi dia harus mengambil tindakan. Namun, luka Guohan Hua sangat serius, dan semakin sering dia menggunakannya, kondisinya akan semakin buruk. Untuk mencegah Guohan Hua menyebabkan lebih banyak kerusakan, Luan merasa dia harus segera mengakhiri pertempuran. Oke, Luan mengangguk. Ketika si cantik yang melihat Luan setuju, sosoknya langsung menghilang. Melihat ini, tubuh Guohan Hua gemetar. Dia mengertakan gigi dan menoleh untuk melihat Luan. Guohan Hua memegang pedang itu erat-erat di tangannya dan dengan cepat mundur sejauh seribu kaki. Keduanya saling memandang. Guohan Hua melihat lawannya berdiri diam dan tidak bisa menahan cemberut. Kenapa kamu tidak mengeluarkan senjatamu? Guohan Hua berteriak. Dia tidak tahu kenapa, tapi semakin tenang lawannya, emosinya semakin berfluktuasi. Luan tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, bisakah kita mulai? Jantung Guohan Hua berdetak kencang. Dia mengangguk dan berkata, mulai. Saat dia mengucapkan kata kedua, Luan bergerak. Luan benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya. Dia tidak menyembunyikan kecepatan atau kekuatannya. Dia berada di puncak level tujuh, dan dengan dukungan empat jenis energi, kekuatannya jauh melampaui puncak level tujuh biasa. Terlebih lagi, kekuatan Guohan Hua hanya antara level tujuh tahap menengah dan tahap akhir. Suara mendesing. Di mata Guohan Hua, sosok Luan berubah menjadi bayangan buram dan menghilang. Saat berikutnya, dia berada tepat di depan Guohan Hua. Guohan Hua terkejut. Dia buru-buru mengangkat pedangnya dan menebas Luan. Namun, tebasan ini terlalu lambat. Sebelum dia bisa mengangkat pedangnya setengah, tangan Luan telah mencapai tubuh Guohan Hua. Pa! Tangan kiri Luan meraih pergelangan tangan kanan Guohan Hua. Kekuatan yang dahsyat membuat lengan kanan Guohan Hua tidak bisa bergerak. Di saat yang sama, tangan kanannya mencengkeram tenggorokan Guohan Hua. Cepat! Itu terlalu cepat. Tubuh Guohan Hua bergetar hebat. Namun, dia secara tidak sadar tidak membiarkan dirinya kalah begitu cepat. Meskipun Luan mencengkeram tenggorokannya, dia masih menyalurkan seluruh energi asal surgawi ke dalam pedangnya. Dalam sekejap, semua inti kristal pada pedang mulai menyala. Melihat ini, mata Luan menyipit. Tangan kirinya langsung meluncur ke bawah dan meraih pedang di tangan Guohan Hua. Dia menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menghindari pedang dengan paksa. Di saat yang sama, Deep Eyes menutupi seluruh pedang. Udara dingin yang mengerikan membekukan semua inti kristal yang akan diaktifkan. Suara mendesing. Luan melambaikan tangan kirinya dan langsung menempelkan pedang ke leher Guohan Hua. Luan memandang Guohan Hua, yang masih melawan, dan tiba-tiba berkata, tidak perlu bertengkar lagi. Tubuh Guohan Hua bergetar. Lengannya yang terangkat tiba-tiba berhenti di udara. Lengannya gemetar tanpa henti. Cahaya biru muncul di sekelilingnya, seolah-olah dia dipenjara secara paksa oleh suatu kekuatan. Kekuatan luar angkasa. Melihat pemuda tenang di depannya dan sepasang mata yang tidak mengalami fluktuasi apapun dari awal hingga akhir, tubuh Guohan Hua bergetar dan akhirnya berhenti meronta. Saat dia berhenti meronta, kekuatan ruang di sekitarnya menghilang. Pedang di lehernya juga telah dicabut. Guohan Hua sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya. Suaranya sangat lemah saat dia berbisik, aku kalah. inilah dua bopak. ?.. .. .. .. .. Terima kasih.